JANJI PRAJURIT SEASON 180 BAB 2801, LIU DUGAAN GONGSI Di ruang rahasia, Sumo perlahan membuka matanya, dan ada nyala api yang melompat di matanya. Akhirnya mencapai supremasi, Xiao Cheng. Sumo menarik napas dalam-dalam, kekuatannya meningkat lagi, tetapi dia tidak membuatnya bahagia. Saat ini, kekuatannya, di seluruh dunia Yunlan, masih belum cukup. Yang kuat, hanya ketika mereka mencapai alam ciptaan, mereka dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Seharusnya hampir sampai. Sumo menghitung waktu, dan dengan kecepatan Lu Yuanding, apakah itu pergi ke Tianlan atau Gu Yun, diperkirakan dia akan segera kembali. Jika pihak lain pergi ke Tianlan untuk mencari bantuan, maka dia tidak perlu peduli, tetapi jika dia pergi ke Gu Yun untuk mencari bantuan, dia harus berhati-hati. Segera, Sumo berjalan keluar dari istana. Di luar istana, itu penuh sesak, dan ada murid di seluruh gunung dan dataran, dan semua orang menatapnya. Dimana Master Sekte dan Tetua Kedua dan Ketiga. Sumo melihat sekeliling kerumunan, dan ketika dia melihat bahwa Raja Yuan, Long Chang, dan Raja Pedang Tertinggi tidak ada, dia bertanya. Master Sekte saat ini secara alami adalah Primal Chaos King. Tuan Sekte dan Tetua Ketiga sedang mundur, dan Tetua Kedua keluar. Dia perlu mengumpulkan lebih banyak sumber daya dari keluarga Chunyang dan Fenghuo Sensong. Seorang murid Chaos dari alam Raja Dewa berkata, mengisi lebih banyak sumber daya. Sumo terkejut mendengar bahwa Long Chang sebenarnya lebih serakah daripada dia. Dia hanya meminta kekuatan utama untuk membayar 30 persen dari pendapatan sumber daya setiap bulan, tetapi Long Chang sebenarnya menginginkan lebih. Namun, Sumo tidak akan keberatan dengan ini, selama Long Chang dapat memahami keseimbangan, jangan mendorong kekuatan utama untuk terburu-buru. Semua orang pergi, berlatih keras. Sumo berkata dengan keras kepada semua orang. Ya, kerumunan merespons dan segera naik. Sambil menghela nafas, Sumo berjalan ke istana berikutnya, tempat ayahnya Su Hong tinggal. Namun, pada saat ini, di cincin penyimpanannya, jimat utusan segera bergetar. Sumo, Lu Yuanding dan orang lain dari klan Lu telah mengundang sekelompok orang kuat dari Guyun. Diperkirakan mereka akan dapat mencapai jadi rockstar dalam dua hari. Suara Palace Master Rende terdengar di tengah. Masih ada dua hari lagi. Kamu ada di mana? Sumo bertanya. Saya juga dalam perjalanan kembali, dan saya mengikuti secara diam-diam. Aku terlalu jauh dari Yuyan Star untuk mengirimimu pesan. Jawab Rende. Segera, jimat komunikasi bergetar lagi, dan Rende mengirim pesan lagi, mengatakan, Lu Yuanding sama sekali tidak pergi ke aliansi bintang awan kuno. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak orang kuat Guyun, jadi saya tidak pergi ke sana. Guyun. Berapa banyak orang di sana, dan apa kultifasi mereka? Sumo buru-buru bertanya, ini adalah poin yang paling penting. Banyak, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Guyun saja, dan sepuluh dari mereka adalah orang-orang dari alam tertinggi. Ren Virtue mengirim pesan, suaranya tampak sangat serius. Alam tertinggi daceng. Sumo mendengar kata-kata itu, dan dia menghela nafas lega. Basis kultifasi belaka dari alam atas daceng tidak perlu ditakuti. Kamu tidak perlu mengikuti, pelan-pelan, agar tidak ditemukan oleh mereka. Sumo berkata melalui transmisi suara. Apa yang akan kamu lakukan? Interogator kebajikan manusia bertanya, dia sangat khawatir, jika sepuluh penguasa tertinggi menambahkan Lu Yuanding, serta beberapa klan Lu lainnya dan aliansi bintang awan kuno ada lebih dari 20 orang di musuh, dan itu sulit bagi mereka. Untuk melawan. Aku sudah menerobos. Jawab Sumo. Setelah berbicara, dia menyingkirkan jimat komunikasi. Pernyataan ini sudah cukup untuk meyakinkan Virtue. Setelah itu, Sumo kembali ke istana. Sambil mengkonsolidasikan kultifasinya, dia menunggu dengan tenang kedatangan Lu Yuanding. Sekelompok orang yang berada di puncak kerajaan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Di langit berbintang, sekelompok orang berjalan bergandengan tangan. Ada lebih dari 20 orang di grup ini, dan Lu Yuanding ada di antara mereka. Dan di antara 20 atau lebih orang itu, pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju biru, dengan wajah tampan dan pembawaan yang luar biasa. Tuan Muda Liu Yun, ketika gerbang surgawi yang tiada tarannya dihancurkan kali ini, orang tua ini harus menyiapkan hadiah yang paling murah hati. Selama penerbangan, Lu Yuanding tersenyum dan berkata kepada pemuda berpakaian biru di kepala. Tidak buruk. Pemuda berbaju biru ini adalah Tuan Muda Liu Yun di markas aliansi Bintang Awan Kuno. Tidak hanya itu, lebih dari 10 orang yang bersama Tuan Muda Liu Yun semuanya adalah murid dari markas besar aliansi Bintang Awan Kuno. Awalnya, Lu Yuanding dan sekelompok pembangkit tenaga klan Lu yang melarikan diri berencana untuk bergegas ke aliansi Bintang Awan Kuno untuk meminta bantuan dari pembangkit tenaga listrik. Dalam perjalanan ke Guyun, mereka mengirim pesan ke salah satu anggota klan yang paling berbakat, dan klan ini adalah murid markas Guyun. Secara kebetulan, klan ini, Tuan Muda Liu Yun dan yang lainnya sedang dalam misi di dekatnya. Setelah mendengar berita itu, mereka bergegas bersama Tuan Muda Liu Yun dan yang lainnya. Hadiahnya akan diabaikan, dan putra ini juga menatap wajah Lu Jun. Tuan Muda Liu Yun berkata dengan ekspresi tenang, menggelengkan kepalanya sedikit. Huff, aku ingin melihat seberapa yakin sekte tak tertandingi ini memiliki keberanian untuk berurusan dengan klan Lu kita. Seorang pria muda jangkung dan kekar berusia tiga puluhan berkata dengan dingin. Orang ini adalah Lu Jun, seorang murid dari markas besar Guyun. Sekte ilahi yang tak tertandingi ini tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan pertempuran utama sekte itu benar-benar melawan langit. Basis kultifasi belaka dari alam pertama dari alam tertinggi sebenarnya memiliki kekuatan tempur dari alam tertinggi. Lu Yuanding tercengang. Bahkan setelah sekian lama, dia memikirkan kekuatan sumo dan tidak bisa menahan kagum. Apa gunanya melawan langit? Tuan muda Liu Yun bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia sudah tahu sebelumnya bahwa penguasa gerbang surgawi yang tiada taranya hanya memiliki basis kultifasi alam tertinggi, tetapi mengapa demikian? Kuat? Dia masih tidak mengerti. Basis kultifasi tahap pertama alam tertinggi, dengan kekuatan tempur tahap akhir alam tertinggi, kekuatan semacam ini memang agak berlebihan, tidak pernah terdengar sebelumnya. Orang ini kuat karena dia telah memahami kekuatan berbagai macam hukum. Lu Yuanding berkata. Ada berapa spesies? Tuan muda Liu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak kurang dari tujuh, dan setiap level tidak rendah. Lu Yuanding berkata sambil merenung. Tujuh jenis. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Masih ada orang yang memahami kekuatan dari begitu banyak hukum. Tidak heran kekuatan tempurnya begitu kuat. Tidak hanya kekuatan hukum, tetapi taoisme dari kultifasi orang ini adalah sumber kekacauan. Selain hukum pemahaman, itu juga mencakup atribut dari lima elemen, jadi kekuatan tempurnya sangat kuat. Lu Yuanding menghela nafas. Sumber kekacauan. Tuan muda Liu Yun menyipitkan matanya, memikirkan sumber kekacauan, dia langsung memikirkan Sumo. Karena sejauh yang dia tahu, Sumo memolah sumber kekacauan, dan jika dihitung menurut waktu, Sumo saat ini hampir mencapai alam tertinggi. Itu bukan Sumo, kan? Tuan muda Liu Yun berpikir dalam hati, tapi dia tidak memberitahu semua orang apa yang dia tebak. Namun, kemungkinan ini tampaknya tidak terlalu besar. Pertama, Sumo berada di aliansi Bintang Lentera Langit, dan dia seharusnya tidak berani keluar dan berjalan-jalan dalam periode yang luar biasa. Kedua, tampaknya mustahil bagi Sumo untuk memahami begitu banyak hukum. Memaksa. Patriark Lu, apa situasi spesifik dari gerbang surgawi yang tak tertandingi ini? Tuan muda Liu Yun bertanya. Ada lebih dari 10 juta murid para dewa yang tak tertandingi, tetapi tidak banyak yang kuat. Hanya ada 5 orang di alam tertinggi. Murid-murid di sekte ini sebagian besar adalah naga. Lu Yuanding berkata, kepada para dewa yang tiada taranya. Situasi pintu, dia juga banyak menyelidiki. Adapun ras naga, itu juga merupakan ras terkenal di dunia besar Yunlan, tetapi ras naga di dunia besar Yunlan bukanlah iklim, juga bukan di Bintang Batu Giyok. Naga. Tuan muda Liu Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, cahaya redup melintas di matanya. Mungkinkah klan naga tak tertandingi dari sekte ilahi ini menjadi klan naga dari dunia Tandus. Dia telah berada di gurun untuk waktu yang lama. Sejauh yang dia tahu, salah satu ras paling kuat di gurun adalah ras naga. Jika Anda melihatnya seperti ini, sangat mungkin bahwa penguasa sekte dewa yang tiada taraf ini adalah Sumo. Karena, Sumo telah kembali ke dunia Tandus beberapa tahun yang lalu, dan membawa naga dari dunia Tandus dan banyak orang dari dunia Tandus ke dunia Agung Yunlan, dan membentuk gerbang sensen yang tak tertandingi, yang sangat masuk akal. Menarik. Sudut mulut Tuan Muda Liu Yun membangkitkan senyum dingin. Jika itu benar-benar Sumo, itu akan menjadi sepotong lemak yang dikirim ke pintu Anda. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Liu Yun melihat sekeliling kerumunan dan memerintahkan dengan keras, semuanya, mari kita mempercepat dan pergi ke Yuyan Star sesegera mungkin. Iya. Semua orang menganggup, dan segera berakselerasi, bergegas menuju Yuyan Star dengan kecepatan tercepat. Warriors Promise Bab 2802, saya tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Tuan Muda Liu Yun sangat senang dengan spekulasi di dalam hatinya. Jika itu benar-benar Sumo, maka dia hanyalah seekor domba yang dikirim ke pintunya. Sekarang, basis kultifasinya telah berubah dari pencapaian kecil di alam tertinggi menjadi pencapaian besar di alam atas, dan berurusan dengan Sumo sama sekali bukan masalah. Meskipun kekuatan Sumo tampaknya melawan langit, dia dapat mengalahkan Lu Yuanding, yang berada di alam tertinggi, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Lu Yuanding. Selain itu, ada lebih dari selusin murid lain dari markas awan kuno di sisi mereka, dan sembilan dari mereka semua berada di alam tertinggi. Tuan Muda Liu Yun sangat cepat, memimpin kerumunan ke arah Yuyan Star. Dalam waktu kurang dari dua hari, jade Rockstar muncul di depan mata semua orang. Tuan Muda Liu Yun, itu adalah bintang batu giyok. Lu Yuanding menunjuk ke bintang-bintang di depannya, dan berkata kepada Tuan Muda Liu Yun, bintang Yuyan tampaknya merupakan bintang independen yang terisolasi di langit berbintang yang luas, dan bintang-bintang di sekitarnya jauh. Iya. Tuan Muda Liu Yun mengangguk sedikit, dan kemudian memerintahkan, Tang Feng, Duan Yang, Ouyang Zheng, Wu Yuan, Leng Xingjian, kalian berlima bertanggung jawab untuk memblokir Yuyan Star, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Lima orang yang diperintahkan Tuan Muda Liu Yun semuanya berasal dari alam tertinggi, dan mereka semua adalah murid dari markas besar aliansi bintang awan kuno. Tuan Muda Liu Yun, kamu tidak perlu merepotkan, kan? Seorang pemuda bertanya, bukankah dia berurusan dengan orang kecil yang baru saja mencapai alam tertinggi? Meskipun orang ini tampaknya menentang langit, tidak mungkin untuk bersaing dengan mereka. Yah, mereka baru saja pergi dan membunuhnya. Orang ini tidak sederhana, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Tuan Muda Liu Yun terkekeh, dia tidak memberitahu semua orang tebakan di hati mereka, jangan sampai mereka berebut. Lagi pula, jika Anda membunuh Sumo, hadiah yang bisa Anda dapatkan terlalu kaya. Tuan Muda Liu Yun tidak peduli dengan status murid Tai Ying, karena ayahnya sendiri adalah Tuan yang dihormati, tetapi meskipun demikian, jika dia membunuh Sumo, dia bisa mendapatkan banyak manfaat dari Gu Yun. Anda harus tahu bahwa keputusan terakhir Gu Yun tidak dikeluarkan oleh yang mulia guru Tai Ying saja, tetapi dikeluarkan bersama oleh banyak yang mulia dari awan kuno. Sumo telah menjadi anggota daftar yang harus dilihat oleh aliansi Bintang Gu Yun. Apakah itu sangat luar biasa? Semua orang tidak yakin setelah mendengar ini, dan mereka semua merasa bahwa Tuan Muda Liu Yun sedikit berlebihan. Namun, karena Tuan Muda Liu Yun telah memberi perintah, kelima prajurit itu tidak mau mendengarkan. Oke, kita berlima memblokir Bintang Batu Giok untuk memastikan bahwa bahkan hantu dan dewa tidak dapat melarikan diri. Seorang pria muda berkata dengan suara yang dalam, yang merupakan salah satu dari lima orang yang diperintahkan oleh Tuan Muda Liu Yun. Sangat bagus, Tuan Muda Liu Yun mengangguk. Di antara kata-kata, semua orang sudah dekat dengan Yu Yan Star, dan lima pembangkit tenaga listrik segera bubar, dan menyebar ke lima arah Yu Yan Star, siap untuk mengunci Yu Yan Star. Pada saat ini, kesadaran Lu Yuanding telah mengalir ke Bintang Batu Giok dan mendarat di Lufeng, di mana klan Lunya berada. Namun, sekilas, matanya merah, dan dia langsung marah. Karena, pada saat ini, Lufeng hampir tenggelam ke tanah. Yang paling penting adalah tidak ada angka setengahnya, dan keluarga Lu telah menghilang. Of gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, setegup darah keluar dari mulut Lu Yuanding. Dan orang kuat lainnya dari klan Lu juga menemukan situasi Lufeng, mereka semua pucat dan mata mereka merah darah. Binatang Buas Raungan keras terdengar dari mulut Lu Yuanding, kecepatannya tiba-tiba melonjak, dan dia langsung menuju gerbang yang tiada taranya. Wuss! Tuan muda Liu Yun dan yang lainnya, mengikuti di belakang, sekelompok orang membungkus langit dengan niat membunuh, dan momentum kuat menyebar, membanjiri langit dan menyapu seluruh jade rockstar. Pada saat ini, seluruh jade rockstar langsung menjadi sunyi senyap. Bahkan orang biasa dapat merasakan bahwa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang menakutkan telah turun ke Yuyan Star. Desir! Dalam satu tarikan napas, Lu Yuanding, Tuan muda Liu Yun dan yang lainnya turun ke langit di atas senmen yang tiada taranya, dan paksaan yang menakutkan, seperti gunung, menekan mereka. Segera biarkan angin menderu, tanah runtuh dan bumi retak, dan suara keras terus menderu antara langit dan bumi. Namun, gerbang gunung senmen yang tiada taranya secara alami tidak dapat digerakkan, karena formasi sekte pelindungnya langsung diaktifkan, menjaga seluruh sekte di dalamnya. Meskipun kekuatan formasi besar tidak sekuat itu, itu masih diliputi oleh momentum. Gerbang tak tertandingi sudah berakhir. Ini adalah gerbang dewa yang tak tertandingi yang mencari kematian. Mereka tidak pernah puas, dan ketika mereka dimusnahkan, kita mungkin bisa mendapatkan sepotong kue. Di jade rockstar, pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama sangat gembira, dan mereka akhirnya menunggu saat ini. Terutama orang-orang dari keluarga Chunyang dan sekte Fenghuo, mereka paling diperas oleh senmen yang tiada taranya, dan mereka baru-baru ini membayar sejumlah besar originium. Itu hanya masalah waktu. Patriar keluarga Chunyang, lelaki tua dengan gaya abadi, berdiri di atas keluarga, melihat ke arah gerbang surgawi yang tiada taranya, dan sedikit membelai janggutnya yang panjang. Untuk sekte yang tak kenal ampun, sombong, dan mendominasi, kehancurannya pasti akan terjadi. Gerbang Tuhan yang tak tertandingi. Di hadapan Tuan Muda Liu Yun dan yang lainnya, seluruh sekte terdiam, bahkan tidak ada satupun sosok yang terlihat. Binatang buas, keluar dan mati. Lu Yuanding berteriak dengan marah, dan di telapak tangannya, sumber atribut guntur mendidih, dan dia siap untuk menghancurkan gerbang gunung senmen yang tak tertandingi dengan satu telapak tangan. Hehehe. Pada saat ini, Tawa Ringan datang dari sebuah istana, dan segera melihat Sumo melangkah keluar dari istana. Pada saat ini, Sumo tampaknya hanya basis kultivasi dari alam pertama dari alam tertinggi. Bagian dari sumber itu. Kali ini, dia ingin menangkap mereka semua sekaligus, dan tidak ada satupun yang akan lolos. Suara mendesing. Setelah Sumo berjalan keluar dari istana, sosoknya naik ke udara, melewati formasi pelindung agung, dan langsung menuju langit berbintang. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia ingin melarikan diri. Secara alami, dia tidak akan bertarung di depan senmen yang tak tertandingi, yang akan menghancurkan gerbang gunung, meskipun dia telah mengumpulkan semua muridnya ke dalam harta ruang angkasa terlebih dahulu. Adapun musuh-musuh ini, sebelum pihak lain datang, Sumo memiliki pemandangan yang indah. Kedatangan Tuan Muda Liu Yun sedikit mengejutkan Sumo, tapi itu saja. Hari ini berbeda dengan yang dulu. Bahkan jika Tuan Muda Liu Yun telah mencapai alam tertinggi, dia akan berlutut di depannya. Ini benar-benar kamu. Pada saat ini, Tuan Muda Liu Yun, yang berpakaian biru, segera memadatkan matanya ketika melihat penampilan Sumo. Meskipun Sumo saat ini tampaknya telah banyak berubah, auranya tidak banyak berubah, dan dia mengenalinya secara sekilas. Namun, meskipun Tuan Muda Liu Yun mengenali Sumo, murid markas lain dari aliansi bintang awan kuno tidak mengenali Sumo, karena mereka belum pernah melihat Sumo dan tidak memahaminya secara detail. Semua orang menatap Sumo, jelas sangat penasaran, bertanya-tanya mengapa Sumo bisa mengalahkan Lu Yuanding. Binatang, kemana kamu pergi? Melihat Sumo terbang menuju langit berbintang, Lu Yuanding segera berteriak marah dan memimpin mengejarnya. Tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Ketika Tuan Muda Liu Yun melihat ini gelombang indomtel.com gelombang, dia langsung berteriak keras. Segera, sekelompok orang dengan cepat mengejar Sumo dan memasuki langit berbintang dalam sekejap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sumo tidak terbang jauh, karena dia baru saja memasuki langit berbintang, dan lima orang yang diinstruksikan Tuan Muda Liu Yun dengan cepat mengelilinginya. Dalam napas, lima murid dari markas Gu Yun, bersama dengan Tuan Muda Liu Yun dan yang lainnya, mengepung Sumo. Situasi seperti tidak bisa dihindari. Sumo berhenti dan menatap semua orang dengan mata acuh tak acuh. Binatang, di mana kamu akan menjadi milik klan Luku? Liu Yun ding menekan niat membunuh di dalam hatinya dan bertanya dengan keras. Sebelum membunuh orang-orang di depannya, dia harus mencari tahu situasi jutaan anggota klan. Aku membunuh banyak. Jika Anda bersedia menyerah, saya akan melepaskan sisanya. Sumo menatap Liu Yun ding tanpa ekspresi di wajahnya. Adapun orang-orang biasa dari klan Lu, dia siap untuk beberapa waktu. Itu dirilis. Lagi pula, orang-orang yang basis kultifasinya terlalu rendah tidak berguna baginya, dan tidak perlu membunuh lebih banyak. Hahaha gelombang-gelombang-gelombang. Mendengar ini, Liu Yun ding tertawa terbahak-bahak, marah dan berteriak, Binatang kecil, kamu masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Anda berani berbicara dan membuat orang tua itu menyerah. Petik 2 Warriors Promise Bab 2803, Kematian Sungai Liu Yun ding sangat marah, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan secara langsung. Dia ingin melindungi kehidupan klannya semaksimal mungkin. Menghadapi kemarahan Liu Yun ding, Sumo tidak tergerak, matanya berbalik, melihat ke sekitar 20 orang yang mengelilinginya, dan akhirnya matanya tertuju pada Tuan Muda Liu Yun, yang tidak berbicara. Tuan Muda Liu Yun, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, tetap aman. Sumo menyapa sambil tersenyum. Hah. Mendengar kata-kata Sumo, Liu Yun ding dan yang lainnya tercengang. Orang ini benar-benar mengenal Tuan Muda Liu Yun. Melihat bahwa kamu tidak takut akan bahaya, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri di tangan kami? Tuan Muda Liu Yun berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia tidak menyebutkan identitas Sumo, karena Sumo harus dibunuh olehnya, bukan oleh orang lain. Tentu saja. Sumo menganggup dan berkata, ketika saya pertama kali bertemu Tuan Muda Liu Yun, Anda sangat kuat dan gigih sehingga Anda dapat menginjak seluruh gurun di bawah kaki Anda. Hari ini, saya tidak tahu apakah yang berikutnya telah melampaui Anda. Petik 2. Cobalah dan Anda akan tahu. Tuan Muda Liu Yun berkata dengan ringan. Oke, Sumo tidak berbicara omong kosong. Dengan kilatan cahaya pedang di tangannya, Su Jian muncul di tangannya. Cahaya pedang Shen Han mengarah ke kepala Tuan Muda Liu Yun. Kalian semua mundur dan membela putramu, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Tuan Muda Liu Yun mengangkat tangannya dan menginstruksikan semua orang. Semua orang sedikit terdiam, mereka hanya berurusan dengan seorang seniman bela diri yang baru saja menjadi alam tertinggi. Mereka hanya membunuh mereka secara langsung. Apakah perlu membuat banyak masalah seperti itu? Tentu saja, semua orang tidak berani menentang perintah Tuan Muda Liu Yun, dan mereka semua mundur untuk memperbesar pengepungan. Nak, kamu membiarkan orang-orang klan Lu ku pergi, lelaki tua ini bisa membiarkan Tuan Muda Liu Yun melepaskanmu, kata Lu Yuanding sambil melangkah mundur, menyelamatkan klan adalah prioritas utama. Dia menduga bahwa orang-orang dari klan Lu harus berada di harta luar angkasa Sumo, sehingga mereka bisa dipaksa. Namun, di hadapan kata-kata Lu Yuanding, Sumo mengabaikannya begitu saja. Sekarang klan Lu dibebaskan, pihak lain tidak akan menyerah. Aura yang kuat muncul dari Sumo dan Tuan Muda Liu Yun, memicu kegilaan luar angkasa yang luas. Sumo tidak memimpin. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Tuan Muda Liu Yun. Kembali di dunia yang sepi, Tuan Muda Liu Yun pernah bertarung melawan Mozu, Lian Wuxu, dan Master Pedang Tertinggi, dan pertempuran itu hancur. Namun, pada saat itu, kekuatan Sumo rendah dan dia tidak bisa mendekat, dan dia tidak melihat apa-apa. Sekarang, menghadapi Tuan Muda Liu Yun, yang merupakan alam terbesar dari alam tertinggi, dia tidak akan meremehkannya. Bagaimanapun, Tuan Muda Liu Yun jelas merupakan seorang pejuang yang kuat, bukan seorang pejuang biasa dengan pangkat yang sama. Ham gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, Tuan Muda Liu Yun bergerak. Dia membalik telapak tangannya dan mendorong keluar. Segera, cetakan telapak tangan besar mendorong kekosongan secara horizontal, memicu badai spasial besar, membunuh Sumo. Telapak tangan ini biasa, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan sumber yang terkandung dalam cetakan telapak tangan jauh melebihi kekuatan Lu Yu Anding. Taoisme Tuan Muda Liu Yun cukup istimewa. Kekuatan sumber tidak memiliki atribut apapun, tetapi mengandung aura suram. Tuan Muda Liu Yun, jangan bunuh dia secara langsung. Lu Yu Anding segera memperingatkan dengan keras ketika dia melihat bahwa Tuan Muda Liu Yun membuat gerakan yang kuat. Terlalu lemah. Di hadapan telapak tangan Tuan Muda Liu Yun, Sumo tenang, dan dia menebas dengan pedang panjang di tangannya. Sinar cahaya yang menyilaukan melintas, dan energi pedang kacau yang tajam, dalam sekejap, membelah cetakan telapak tangan besar dengan pedang. Ledakan. Jejak telapak tangan terbelah melintas melewati Sumo dan runtuh di langit berbintang. Alam tertinggi Xiao Cheng. Dia menyembunyikan kultivasinya. Dia adalah kultivasi dari alam tertinggi Xiao Cheng. Ketika mereka melihat tembakan Sumo, semua orang terkejut, karena pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Sumo adalah basis kultivasi dari alam tertinggi Xiao Cheng, bukan alam tertinggi Cuceng. Benar-benar menerobos basis kultivasi. Lu Yu Anding mengerutkan kening. Dia sangat jelas tentang kekuatan Sumo. Sekarang dia telah menembus basis kultivasi, dia harus lebih kuat. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Liu Yun dapat menghadapinya. Tuan Muda Liu Yun, tunjukkan kahlianmu yang sebenarnya, atau kamu akan mati. Sumo berkata dengan suara yang dalam, dia tahu bahwa ini jauh dari kekuatan bertarung terkuat Tuan Muda Liu Yun. Dia akan membunuh Tuan Muda Liu Yun terlebih dahulu, dan kemudian membunuh semua orang dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda Liu Yun, jadi dia untuk sementara menekan niat membunuh di dalam hatinya. Tidak heran kamu berani tidak takut, ternyata basis kultivasimu telah mencapai tingkat atas. Wajah Tuan Muda Liu Yun tenggelam dan matanya sedikit serius. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Sumo sangat kuat, dan sekarang basis kultivasinya hanya satu tingkat lebih rendah darinya. Saya khawatir kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Setelah berbicara, Tuan Muda Liu Yun tiba-tiba memiliki aura misterius yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Segera, kekuatan tak terlihat datang dari segala arah, semua bergabung ke dalam tubuh Tuan Muda Liu Yun. Terlihat dengan mata telanjang, Tuan Muda Liu Yun diselimuti oleh kekuatan aneh, seolah-olah dia telah membentuk baju besi transparan, yang membuat seluruh kepribadiannya meroket dan melambung dengan cepat. Kekuatan jiwa, memanggil. Mata Sumo sedikit menyipit, karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan aneh pada Tuan Muda Liu Yun adalah milik roh primordial, tetapi itu bukan roh primordialnya sendiri. Apalagi hukum yang digunakan oleh pihak lain adalah hukum yang relatif khusus yang disebut hukum pemanggilan. Sumo secara alami tahu aturan semacam ini, tetapi itu hanya kesempurnaan agung tingkat pertama, dan itu sama sekali tidak berguna. Namun, tampaknya hukum pemanggilan Tuan Muda Liu Yun dapat memanggil kekuatan aneh dari roh primordial dan memberkati tubuhnya. Mati! Tuan Muda Liu Yun membuat langkah lain. Kali ini, dia tidak lagi keberatan, tetapi berencana untuk membunuh Sumo dengan paksa. Saya melihat seluruh tubuhnya, seperti lembing tajam, bergegas menuju Sumo, dengan kecepatan ekstrim, seperti hantu yang melintas di luar angkasa. Wah! Li Xiao menusuk, dan ledakan tajam terdengar di kehampaan. Telapak tangan Tuan Muda Liu Yun yang terentang memancarkan cahaya rune, dan pembawanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Momentum yang menakutkan, dengan radius ratusan ribu mil yang perkasa, membuat Lu Yuan Ding dan yang lainnya merasa terkejut. Ini adalah tembakan terakhirmu. Sosok Tuan Muda Liu Yun dengan cepat membesar di pupil Sumo, dan Su Jian meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Sumo tidak lagi menyembunyikan kecanggungannya. Begitu dia menginjaknya, kekosongan itu pecah. Dia terbang menuju Tuan Muda Liu Yun. Bentuk tubuh keduanya, seperti tombak dan pedang tajam, saling bertabrakan dalam sekejap. Sumo mengeluarkan pedangnya, dan Su Jian melambaikannya, dan 10 ribu sinar pedang Zhang dibungkus dengan kekuatan berbagai hukum, mengirimkan aura yang berdebar-debar, merobek semua yang ada di depannya. Ledakan. Sebuah ledakan mengguncang langit berbintang, dan di bawah pedang Sumo, semuanya hancur. Kekuatan telapak tangan Tuan Muda Liu Yun tidak bisa dilawan sama sekali. Tubuhnya berada di bawah cahaya pedang, dan langsung menghilang menjadi abu. Ah gelombang-gelombang. Cerita nyaring terdengar, dan saya melihat roh primordial, dan segera melarikan diri dengan tergesa-gesa. Roh primordial ini adalah roh primordial bayangan, seperti sosok ilusi, dengan kecepatan yang sangat cepat, setelah tubuh fisik dihancurkan, ia akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kembali. Sumo telah lama bersiap untuk membiarkan Tuan Muda Liu Yun melarikan diri. Pada saat yang sama ketika kekuatan terlarang diberikan, dia langsung meraih roh primordial Tuan Muda Liu Yun dan melahapnya secara langsung. Pada saat ini, Lu Yuanding dan kelompok yang mengelilingi Sumo tercengang. Tuan Muda Liu Yun, dia dikalahkan dalam sekejap. Tidak hanya Lu Yuanding dan yang lainnya tercengang, tetapi sejumlah besar orang yang menonton dari kejauhan di Yuyan Star tercengang. Mereka berpikir bahwa ketika Lu Yuanding membawa orang kembali, dia akan langsung menghancurkan gerbang Shen Shen yang tiada taranya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mantan penjaga gerbang Shen Men yang tiada taranya akan begitu kuat. Apakah kamu Sumo? Pada saat ini, seorang murid dari Markas Aliansi Bintang Awan Kuno, sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Apa? Apakah dia Sumo? Ya, itu dia, dia Sumo. Ada keributan di kerumunan. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Sumo sedikit akrab. Sekarang, banyak dari karakteristik Sumo sangat mirip dengan rumor, dan mereka juga mengenal Tuan Muda Liu Yun. Ini mengejutkan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka sedikit bahagia. Meskipun orang di depannya adalah Sumo, yang melambangkan bahaya, tetapi juga melambangkan keberuntungan. Kalian semua akan mati. Niat membunuh di mata Sumo langsung berkembang, dan dia berurusan dengan Tuan Muda Liu Yun, dan orang-orang ini adalah yang berikutnya. Ayo tembak bersama dan bunuh dia. Liu Yuanding berteriak dengan marah. Dia tidak melarikan diri secara langsung, tetapi berencana untuk bergabung dengan semua orang untuk mengepum dan membunuh Sumo. Bagaimanapun, mereka banyak dan kuat, tetapi semua murid markas Gu Yun jelas tidak sederhana. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap orang telah melihat angin kencang dan ombak. Bagaimana mereka bisa ditakuti oleh Sumo? Ketika mereka mendengar teriakan Liu Yuanding, mereka segera mengambil tindakan. Lebih dari 20 pria kuat, seperti pemburu yang mengepung mangsanya, mulai mengepung Sumo. Warriors Promise Bab 2804, Planet Berkelana. Ledakan, ledakan, ledakan. Dari segala arah, semua orang melancarkan serangan paling kuat terhadap Sumo, bahkan Liu Yuanding tidak terkecuali. Sekarang, membunuh Sumo adalah hal yang paling penting, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Ada lebih dari 20 serangan, yang masing-masing sangat kuat. Orang-orang dengan basis kultivasi terendah adalah orang-orang yang baru saja mencapai alam tertinggi. Termasuk Liu Yuanding, ada 10 orang yang telah mencapai alam tertinggi. Adegan ini sangat menakutkan. Lebih dari 20 orang kuat di alam tertinggi, mengepung dan membunuh satu orang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah akhir dari kematian. Namun, dalam menghadapi situasi ini, Sumo tidak panik sama sekali. Tubuhnya seperti kilat, bergegas ke samping, menghindari sebagian besar serangan. Pada saat yang sama, cahaya ungu yang menyilaukan mekar dari tubuhnya, dan dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menebas beberapa orang di sampingnya. Menghadapi pengepungan, Sumo bahkan menggunakan kekuatan Ki Ungu Hong Meng untuk membunuh semua musuh sebaik mungkin. Orang-orang yang diserang Sumo Dang Sian adalah anggota klan Lu, dipimpin oleh Lu Yuanding. Ledakan. Pedang Ki seperti kejutan, dan ujungnya seperti pedang ilahi yang tiada taranya. Itu langsung menghancurkan serangan beberapa orang di samping, dibungkus dengan niat membunuh yang dingin, dan membunuh mereka. Pedang Ki yang kuat tidak ada gunanya, dan Sumo, yang basis kultifasinya telah mencapai alam tertinggi, tidak memiliki perlawanan bahkan jika Lu Yuanding bergabung dengan sekelompok orang dari klan Lu. Tidak. Ah. Dalam raungan ngeri, Lu Yuanding dan tujuh atau delapan anggota klan Lu lainnya langsung dicincang. Kecuali Lu Yuanding, anggota lain dari klan Lu tidak memiliki kesempatan hidup, dan bahkan Yuan Shen dibunuh dengan paksa. Roh primordial Lu Yuanding adalah kuali guntur dan kilat kecil. Setelah tubuh fisik dihancurkan, roh primordial juga terluka parah, dan dia segera ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Sumo bisa membiarkannya melarikan diri? Setiap roh primordial yang kuat adalah sumber daya yang paling berharga baginya. Dengan tangan besar, Sumo langsung meraih roh primordial Lu Yuanding dan melahapnya secara langsung. Berengsek. Bunuh dia. Jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selusin anggota aliansi bintang awan kuno yang tersisa segera marah ketika mereka melihat situasi ini, dan mereka segera menutup ke satu arah. Pada saat yang sama, mereka semua menembak lagi, dan serangan itu, seperti aliran yang menjengkelkan, menyerang dan membunuh Sumo. Selusin orang bergabung, dan kekuatannya sangat kuat. Aliran besar serangan, menghancurkan satu dunia, tidak dapat dihindari. Hahaha. Menghadapi serangan sekelompok orang Guyun, Sumo tidak takut untuk tertawa, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya ungu, dan pedang panjangnya terus melambai. Energi pedang seperti badai, dan kekuatan berbagai hukum yang kuat saling terkait, dan bertarung secara sembrono dengan orang-orang Guyun. Ledakan. Ledakan. Tanda seru. Suara ledakan memekakan telinga, dunia meraum, ledakan berlanjut, dan kekuatan bergulir terus meledak, menyapu langit berbintang yang tak berujung. Pada saat ini, semuanya tampak terendam, dan gelombang besar udara menutupi segalanya. Semua orang Guyun mundur dengan keras. Di bawah situasi ini, bahkan orang yang lebih lemah tidak bisa menahan dampaknya. Mati. Suara acu-ta-acu bergema dalam gelombang tak berujung, cahaya pedang ungu melintas, dan dua murid Guyun langsung dipenggal. Mengandalkan pertahanannya yang kuat, Sumo melewati gelombang kejut yang tak berujung dan menyerang murid-murid Guyun. Tidak ada yang bisa memblokir pedangnya, dan Sumo, yang telah benar-benar meledakkan kekuatannya, menggunakan kekuatan Ki Ungu Hongmeng. Bahkan Tuan Muda Liu Yun bukanlah musuhnya, apalagi orang lain. Pergi. Dia terlalu kuat. Pisahkan dan evakuasi. Dengan teriakan keras, murid-murid Guyun, melihat bahwa Sumo sangat kuat, berani melawan, mereka segera memilih untuk melarikan diri. Wuss. Selusin murid, seperti aliran cahaya, tersebar dan melarikan diri. Beri aku kematian. Inilah yang ingin dilihat Sumo. Musuh melarikan diri, yang lebih cocok untuk dia bunuh. Roh primordial terlarang dan hukum terlarang ditampilkan, menutupi langit berbintang, dan pedang itu melesat seperti kilat, garis-garis cahaya pedang, menyerang dan membunuh orang-orang yang melarikan diri. Ah gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Lima teriakan terdengar berturut-turut, dan lima orang langsung dipenggal dan jatuh di tempat, darah menodai langit berbintang. Lima orang yang dipenggal di tempat semuanya adalah prajurit dari alam tertinggi Xiao Cheng. Namun, sembilan murid markas besar lainnya dari alam tertinggi Da Cheng sangat kuat. Meskipun beberapa bahkan terluka parah, mereka melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap mata, sembilan murid dari markas besar Gu Yun yang telah mencapai alam teratas menghilang ke langit berbintang tanpa jejak. Di langit berbintang, gelombang udara yang mengepul bergegas ke segala arah, dan sosok Sumo muncul, berdiri diam seperti lembing. Para murid di markas benar-benar tidak mudah. Melihat ke arah di mana murid-murid Gu Yun melarikan diri, Sumo menghela nafas sedikit. Dia ingin menyimpan semuanya, tetapi dia tampaknya tidak memiliki kemampuan. Meskipun sembilan orang yang melarikan diri tidak sekuat Tuan Muda Liu Yun, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari Lu Yu Anding. Tempat ini seharusnya tidak tinggal lama. Berali untuk melihat Yu Yan Star di kejauhan, mata Sumo diturunkan, identitasnya telah terungkap, dan Sandman yang tiada taranya tidak bisa lagi tinggal di sini. Segera, dia melintas dan terbang menuju Yu Yan Star. Dan pada saat ini, di Jade Rockstar, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tercengang. Mereka berpikir bahwa Sumo pasti akan mati kali ini. Lagi pula, Lu Yu Anding membawa begitu banyak orang kuat kembali. Namun, solusinya adalah kebalikannya. Mantan Master Sekte dari Sekte Ilahi yang tak tertandingi ini benar-benar menerobos basis kultifasinya dan berhasil melawan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari banyak kekuatan semuanya gemetar ketakutan. Jika mereka mengatakan bahwa mereka masih berpura-pura menyerah sebelumnya, sekarang mereka benar-benar menyerah dalam hati. Ketakutan besar memenuhi hati mereka. Pembangkit tenaga ini bahkan ingin melarikan diri dari Yu Yan Star, tetapi tampaknya melarikan diri pada saat ini akan menjadi target di mata Sumo. Astaga! Sosok Sumo jatuh ke gerbang surgawi yang tiada taranya. Dengan lambayan tangannya, murid yang tak terhitung jumlahnya muncul di puncak gerbang gunung. Sebelumnya, sebelum Tuan Muda Liu Yun tiba, untuk berjaga-jaga, dia memasukkan semuanya ke dalam harta ruang angkasa, hanya menyisakan dua atau tiga orang di seluruh sekte untuk mengendalikan formasi. Semuanya, identitasku telah terungkap, dan aku tidak bisa tinggal di sini. Sumo melihat sekeliling, melihat para eksekutif tingkat tinggi dari banyak sekte tak tertandingi di depannya. Sumo, maksudmu, apakah kita akan pindah lagi? Tanya Raja Primal kekacauan. Pada saat ini, basis kultifasi Raja Primordial telah mencapai tingkat atas, dan dia baru saja menerobos kemarin. Yah, tidak akan lama sebelum orang-orang dari aliansi bintang awan kuno akan menemukan tempat ini. Sumo mengangguk. Bagaimana kalau kita membawa Yu Yan Sing pergi juga? Long Chang berkata dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Ambil Jade Rockstar. Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa bintang sebesar itu dengan mudah dibawa pergi? Semua orang memandang Long Chang dan mendengarkan pendapat Long Chang. Jade Rockstar kaya akan energi spiritual dan memiliki banyak sumber daya. Ini adalah keberadaan yang sangat baik di antara bintang-bintang serupa. Apalagi kami sudah lama berbisnis. Jika kita meninggalkannya dan menggantinya dengan bintang lain, kita harus memulai dari awal lagi. Kata Long Chang. Saat ini, mereka memiliki banyak industri di Yu Yan Sing, dan mereka juga telah menaklukkan semua kekuatan, dan sumber daya di masa depan dapat dikatakan tidak ada habisnya. Meskipun mungkin untuk mencapai langkah ini dengan mengubah bintang lain, tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik dengan kekuatan di bintang lain, dan peristiwa hari ini pasti akan berulang. Saya setuju dengan pendapat tetua kedua, kata Raja Pedang Tertinggi. Namun, jika bintang batu giyok dipindahkan, akan sulit untuk bersembunyi dari penyelidikan aliansi bintang awan kuno. Sumo berkata dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sumo, kamu dapat yakin tentang hal ini. Dunia Yunlan sangat besar, luas, dan langit berbintang tak tertandingi. Tidak mudah bagi Gu Yun untuk menemukan kita. Long Chang berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah itu, dia melanjutkan, juga, Yu Yan Star, kamu tidak harus tinggal di tempat yang sama sepanjang waktu, kami bergerak sesekali. Senior Yuan Wang, bagaimana menurutmu? Sumo memandang chaos Yuan Wang. Juga, primal chaos king tidak keberatan dan sedikit mengangguk. Oke, kalau begitu mari kita lakukan seperti ini. Masalah ini akan diserahkan kepada kalian bertiga. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, iya, Chaos Yuan king, Long Chang, dan ultimate sword king mengangguk berturut-turut. Kemudian mereka bertiga terbang ke angkasa, siap untuk mulai menggerakkan jade rockstar. Ketika Sumo melihat ini, perasaan ilahi yang sangat besar, seperti gelombang besar, menyapu seluruh bintang batu giyok, menyelimuti seluruh bintang di bawah akal sehatnya. Bintang batu giyok, dilarang keras masuk dan keluar, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Dalam kesadaran Sumo, sebuah suara dingin keluar, sangat mendominasi, dan menyebar ke seluruh jade rockstar, membuat ratusan juta prajurit gemetar ketakutan. Setelah mengatakan itu, Sumo berhenti berbicara dan berjalan ke istananya dengan langkah besar. Sisanya diserahkan kepada tiga primal Chaos Kings. Pada saat yang sama, tiga primal Chaos Kings mulai menggerakkan jade rockstar. Ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi. Tidak sulit untuk memindahkan bintang. Tentu saja, karena intensitas spasial dunia Yunlan sangat kuat, kecepatan mereka bertiga menggerakkan bintang batu giyok tidak akan terlalu cepat. Di langit berbintang, Chaos Yuan King, Long Chang, dan Ultimates Sword King telah berubah menjadi telapak chaos besar, mendorong Yu Yan Star, dan mulai berkeliaran di langit berbintang. Kecepatan mereka bertiga menggerakkan jade rockstar jauh lebih sedikit daripada kecepatan terbang sendirian, tetapi juga sebanding dengan kecepatan terbang Raja Dewa Tingkat Tinggi. Dengan tindakan ketiganya, Yu Yan Sing secara bertahap meninggalkan medan bintang ini dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Warriors Promise Bab 2805, Putramu Sudah Mati. Yu Yan Sing telah pergi. Mereka ingin menghindari pembalasan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, jangan khawatir tentang itu. Di dekat jade rockstar, ada beberapa bintang dengan ukuran yang sama. Meskipun jaraknya relatif jauh, mereka telah lama ditakuti oleh pertempuran sensasional seperti itu sebelumnya. Sekarang, pergerakan Yu Yan Star segera diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik di bintang-bintang. Namun, tidak ada yang menghentikannya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka hanya pasukan biasa, dan mereka tidak berani campur tangan tanpa izin. Dengan cara ini, bintang batu giyok besar mulai melayang di langit berbintang yang mati, tanpa tujuan dan tanpa akhir. Long Chang dan Raja Pedang Pamungkas kembali ke sekte. Pertama, Chaos Yuan Wang bertanggung jawab untuk memindahkan bintang batu giyok, dan mereka akan menggantinya setelah beberapa saat. Raja Yuan mendorong bintang batu giyok besar menuju area paling gelap dengan bintang paling sedikit di langit berbintang, yang memungkinkannya untuk menghindari penyelidikan Gu Yun dengan lebih baik. Di istana, Su Mo duduk bersila di atas futon di aula sendirian, matanya terkulai dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Alasan mengapa dia mau membawa Yuan Xing bersamanya adalah karena orang-orang Gu Yun tidak bisa segera datang, bahkan yang mulia pun tidak. Dia membunuh banyak murid markas Gu Yun. Meskipun markas Gu Yun langsung mengetahuinya, butuh beberapa waktu bagi mereka untuk datang. Kali ini sudah cukup bagi mereka untuk melarikan diri. Senior Rende, Yuan Star telah pindah, kembalilah secepat mungkin. Su Mo mengirim pesan ke Lord of Rende Palace. Pihak lain kembali dengan Lu Yuan Ding dan yang lainnya, tetapi sedikit tertinggal dan belum kembali ke Yuan Star. Yah, lelaki tua itu sudah melihat bintang Batu Giok. Transmisi suara kebajikan manusia berasal dari jimat komunikasi. Su Mo menganggup diam-diam, dan segera, dia menyingkirkan jimat komunikasi, menutup matanya, dan bersiap untuk memurnikan jiwa Lu Yuan Ding dan Tuan Muda Liu Yun. Tidak buruk. Keduanya masih hidup dan belum disempurnakan oleh Su Mo. Keduanya adalah basis kultivasi dari alam tertinggi Daceng. Apakah itu roh primordial atau hukum? Itu adalah tonik super untuk Su Mo. Sekarang, dia akan menggunakan tonik ini. Ham gelombang-gelombang-gelombang. Di antara roh primordial tabu, kekuatan menakutkan melonjak dan mulai memurnikan roh primordial Liu Yun. Su Mo, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, tidak akan ada tempat untukmu di dunia Yun Lan. Tuan Muda Liu Yun meraum liar. Dia merasakan bahaya kematian. Meski tubuhnya sudah tidak ada lagi, jiwanya seperti sosok manusia masih cukup kuat. Kekuatan jiwa merasuki dan bertahan melawan Su Mo. Namun, semuanya sia-sia. Jika ada tubuh fisik, Tuan Muda Liu Yun mungkin bisa melawan untuk sementara waktu, tetapi roh primordial murni hanya bisa mati. Di bawah pemurnian Su Mo, roh primordial Tuan Muda Liu Yun menjadi semakin lemah, dan kekuatan roh primordialnya dengan cepat melemah. Su Mo, ayahku adalah yang mulia Liu Kong, makhluk yang lebih kuat daripada yang mulia Taing. Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kamu tidak bisa memaksakan dirimu ke jalan buntu. Tuan Muda Liu Yun meraum, mencoba meyakinkan Su Mo, tetapi suaranya penuh dengan ketakutan yang tak ada habisnya, dan itu bukan lagi jenis sikap menyendiri di hutan belantara. Namun, Su Mo mengabaikannya dan terus menyempurnakan. Dia dan aliansi bintang awan kuno telah lama abadi, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan Tuan Kekosongan yang mulia. Selain itu, dia membunuh banyak murid Gu Yun lagi, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi dengan aliansi bintang Gu Yun. Segera, Roh Primordial Tuan Muda Liu Yun sepenuhnya disempurnakan dan dilebur ke dalam Valet Ki, dan kristal hukumnya juga kental. Kemudian, Su Mo terus menyempurnakan Roh Primordial Lu Yu Anding, yang membuatnya lebih mudah. Setelah kurang condong, Roh Primordial Lu Yu Anding juga disempurnakan dan digabungkan menjadi Ki Ungu Hong Meng. Kristal terkondensasi. Itu semua hukum tahap awal Orde ke-8. Su Mo melihat dua kristal hukum di telapak tangannya, kristal hukum Liu Yun dan Lu Yu Anding. Sebagai seniman bela diri tertinggi, kristal hukum keduanya berada di tahap awal Orde 8, jadi tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka tidak kuat. Segera, Su Mo langsung menelan dua kristal hukum dan mulai berintegrasi ke dalam Roh Primordial langsung untuk mengendalikan kedua hukum ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Setelah waktu yang lama, kristal dari kedua hukum itu semuanya berhasil menyatu. Hukum Pemanggilan Su Mo bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia secara alami tidak memiliki keraguan tentang hukum atribut Guntur. Ini adalah hukum atribut yang sangat umum, tapi dia agak penasaran dengan hukum pemanggilan Tuan Muda Liu Yun. Meskipun, karena Dao Suguo, dia juga memahami hukum pemanggilan kesempurnaan agung tingkat pertama, tetapi dia tidak pernah mempelajarinya karena dia terlalu lemah. Sekarang dia telah memperoleh hukum pemanggilan tingkat delapan, dia secara alami ingin mencobanya. Kekuatan macam apa yang dipanggil ini? Segera, pikiran Sumo bergerak, dan dia segera menggunakan hukum pemanggilan. Segera setelah itu, dia merasa bahwa dari segala arah, kekuatan jiwa yang agung dipanggil dan bergegas ke arahnya. Kekuatan jiwa ini sangat istimewa dan dapat berbaur dengan baik dengan jiwa ilahi manapun. Berkat kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya sangat meningkatkan kekuatan jiwanya, dan kekuatannya segera meningkat tajam. Tidak buruk, Sumo mengangguk sedikit. Meskipun hukum pemanggilan ini sangat kuat, itu hanya baik untuknya. Setelah itu, Sumo terus berlatih, dan sekarang dia telah memperoleh dua hukum yang kuat, yang secara alami harus dikombinasikan dengan sumbernya sendiri untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Pada saat yang sama, aliansi bintang awan kuno. Di depan sebuah kuil, berdiri seorang pria parubaya. Dia melihat kekuil dengan bodoh, wajahnya pucat. Candi ini, candi ini tidak besar, agak rendah, dan seluruh tubuhnya terbuat dari besi hitam. Ola dipenuhi dengan ribuan lampu. Ada meja batu giok putih, dan tablet batu giok merah diletakkan di atas meja batu. Ada lebih dari tiga ribu tablet batu giok secara total, memberikan kecemerlangan yang mempesona. Ini adalah tempat di mana aliansi bintang awan kuno dan semua murid markas melemparkan tablet dewa. Pria parubaya yang berdiri di depan pintu adalah Lin Peng yang pernah menghukum Sumo untuk pergi ke Balai Kota Jiwa untuk menahan rasa sakit Balai Kota Jiwa. Karena di atas meja batu, prasasti milik Tuan Muda Liu Yun telah hancur, yang berarti Tuan Muda Liu Yun telah jatuh. Tidak hanya itu, selain Tuan Muda Liu Yun, ada juga beberapa murid yang patungnya juga rusak. Peristiwa besar akan terjadi. Lin Peng bergumam dengan suara rendah, Tuan Liu Yun sudah mati, dan Yang Mulia Tuan Liu Kong pasti akan sangat marah, dan konsekuensinya bukanlah masalah kecil. Dia telah berada di aliansi bintang awan kuno selama puluhan ribu tahun, tetapi dia jelas tahu bahwa cinta Yang Mulia Liu Kong kepada Tuan Muda Liu Yun bukan hanya seorang putra, tetapi juga semacam reseki. Yang Mulia Liu Kong adalah orang kuat yang telah hidup untuk waktu yang lama. Ketika dia masih muda, dia memiliki seorang putra dan seorang putri. Kemudian, karena balas dendam musuh, satu putra dan satu putri melakukan segalanya untuk menyelamatkan Yang Mulia Liu Kong. Semua mati mengenaskan. Kemudian, untuk menyematkan pikiran anak-anak yang mati, Tuan Liu Kong melahirkan Tuan Muda Liu Yun dengan seorang wanita ribuan tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa perasaan Yang Mulia Guru Liu Kong terhadap putra dan putrinya yang jatuh sepenuhnya ditujukan kepada Tuan Muda Liu Yun, dan dia bahkan lebih mencintainya. Sekarang putranya terbunuh, Lin Peng tidak bisa membayangkan bagaimana Yang Mulia Liu Kong akan sangat marah. Gudong. Diam-diam menelan seteguk air liur, Lin Peng mengumpulkan Prasasti Dewa yang rusak dari Tuan Muda Liu Yun dan Prasasti Dewa yang rusak dari beberapa murid lainnya, dan dengan cepat meninggalkan Aula. Hal ini tidak dapat ditutup-tutupi dan harus segera dilaporkan. Lin Peng tidak pergi ke Yang Mulia Guru Liu Kong secara langsung, tetapi pergi ke Aula Utama di puncak gunung Suankong untuk melapor. Aula Utama bukanlah tempat tinggal penguasa aliansi, tetapi tempat untuk mengatur urusan aliansi bintang awan kuno, dan biasanya ada penguasa di sini. Ada total 36 raja dalam aliansi bintang awan kuno. Kecuali Tuan yang tidak peduli tentang hal-hal, Tuan lain harus bergiliran untuk mengelola urusan aliansi, yang berubah setiap 3.000 tahun. Saat ini, Tuan yang mengelola urusan aliansi bernama Tuan Huoihua. Murid Lin Peng, saya perlu menemui Yang Mulia Huoihua untuk sesuatu yang penting. Sebelum datang ke Aula Utama, Lin Peng segera berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan keras. Masuk. Sao King, ada suara rendah di Aula Utama, dan pintu Aula Utama terbuka lebar. Ketika Lin Peng melihat ini, dia segera bangkit dan berjalan ke Aula. Dia melihat bahwa di kursi utama di Aula, Lord Huoihua sudah duduk di atasnya. Yang Mulia Guru Huoihua adalah seorang lelaki tua yang terlihat berusia lebih dari 60 tahun dan memiliki rambut beruban. Namun, Yang Mulia Huoihua memiliki tubuh yang agung dan wajah persegi, yang memberikan kesan keagungan yang luar biasa. Tuan Huoihua yang terhormat, ada sesuatu yang buruk. Lin Peng berjalan ke Aula, dan segera memberi hormat kepada Yang Mulia Huoihua, dan berkata dengan keras. Apa masalahnya? Yang Mulia Guru Huoihua sedikit mengernyit. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tianlan? Dalam waktu singkat ini, meskipun konflik mereka dengan Tianlan belum begitu sering, orang-orang dari dua aliansi besar masih sering mencekik satu sama lain. Baru saja, Tuan Muda Liu Yun dan Prasasti Dewa enam murid markas lainnya rusak. Lin Peng tidak berani menyembunyikannya dan berkata jujur. Apa? Yang Mulia Huoihua mendengar kata-kata segera mengubah wajahnya dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Kulitnya langsung bermartabat. Dia sudah nekrotik sekarang. Saya takut rekan Liu Kong akan menjadi gila. Hal ini, muridnya belum memberitahu Yang Mulia Tuan Liu Kong. Kata Lin Peng. Tidak mungkin menyembunyikan ini. Yang Mulia Huoihua menghela nafas. Meskipun Yang Mulia Liu Kong telah mundur, dia harus segera diberitahu. Segera, Lord Huoihua memindahkan pikiran spiritualnya dan segera datang ke istana tempat Yang Mulia Liu Kong tinggal tidak jauh, dan suara pikiran spiritual keluar, Liu Kong, cepat datang ke Aula Utama. Yang Mulia Liu Kong datang dengan sangat cepat. Setelah pemanggilan Yang Mulia Huoihua, itu hanya nafas. Sosok di Aula Utama melintas, dan Yang Mulia Liu Kong tiba seketika. Huoihua, apa yang begitu tidak sabar? Mungkinkah Tian Lan telah mencekik orang-orang kita dari Gu Yun lagi? Yang Mulia Liu Kong tidak memperhatikan Lin Peng, dan menatap Yang Mulia Huoihua di kursi utama, bertanya dengan ringan. Yang Mulia Liu Kong tidak tinggi, dan terlihat sedikit lebih muda dari Yang Mulia Guru Huoihua. Wajahnya agak mirip dengan Tuan Muda Liu Yun. Jika dia ratusan ribu tahun lebih muda, dia mungkin juga pria yang cantik. Liu Kong, putramu sudah mati. Lord Huoihua berkata langsung ke intinya. Begitu kata-kata ini keluar, kulit Yang Mulia Guru Liu Kong langsung membeku, dan suasana di seluruh Aula segera turun ke titik beku. Warriors Promise Bab 2806, getaran. Apa katamu? Katakan lagi. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Liu Kong menatap Yang Mulia Huoihua dan bertanya dengan ekspresi datar. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Liu Kong, ini adalah akhir dari masalah ini, belasung kawa. Yang Mulia Huoihua berkata sambil menghela nafas, kata-katanya mengungkapkan kebenaran masalah ini. Siapa ini? Siapa ini? Aura Yang Mulia Liu Kong tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Matanya tiba-tiba melebar, menatap Yang Mulia Huoihua. Lin Peng, bagaimana dengan pecahan Prasasti itu? Yang Mulia Huoihua memandang Lin Peng. Prasasti memiliki kemampuan khusus, tidak hanya merekam karakteristik kehidupan para murid, tetapi juga adegan sebelumnya. Di sini. Lin Peng mengangguk, lalu dengan lambayan tangannya, tablet gut casting Tuan Muda Liu melayang di depannya dengan santai. Set. Dengan tangan besar, Yang Mulia Guru Liu Kong meraih pecahan Prasasti di depannya dalam sekejap. Kemudian, dia meremas segel khusus di tangannya dan menekannya di pecahan Prasasti. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan muncul dari pecahan Prasasti, dan kemudian cahaya putih itu berubah menjadi gambar. Dalam gambar, sekelompok besar murid aliansi bintang awan kuno mengepung seorang pemuda, dan Tuan Muda Liu bertarung sengit dengan pemuda ini. Dalam video itu, tubuh Tuan Muda Liu hancur berkeping-keping oleh pedang pemuda itu, dan roh primordialnya juga ditangkap, dan pengaruhnya perlahan menghilang. Ini, Sumo, mata Linpeng melebar. Meskipun pria muda di gambar itu memiliki wajah yang tidak dikenal, dia masih bisa mengenali Sumo secara sekilas. Ini benar-benar Sumo, yang mulia guru Hua Wi Hua sedikit mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat Sumo dengan matanya sendiri, dia bisa melihat sekilas wajah pria muda yang ada di gambar itu. Tuan Liu Kong tidak berbicara, tubuhnya sedikit gemetar, kemarahan, kemarahan besar, naik di hatinya, seolah membakar roh primordialnya. Bertahun-tahun yang lalu, salah satu putra dan satu putrinya meninggal secara tragis. Untuk memperpanjang hidup anak-anaknya dalam arti lain, ia melahirkan seorang menantu laki-laki. Namun, situasi yang sama terjadi lagi. Tuan Muda Liu, yang basis kultifasinya mencapai alam tertinggi, benar-benar jatuh. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ada beberapa murid lain yang meninggal pada waktu yang hampir bersamaan. Lin Peng berkata, di antara kata-kata, dia mengeluarkan beberapa God Casting Steles yang rusak dan meremas segel dengan tangannya, yang mengilhami kemampuan tersembunyi God Casting Stella. Dalam sekejap, sinar cahaya muncul, dan gambar-gambar bermekaran di aula. Dalam video tersebut, adalah adegan pertempuran antara Sumo dan sekelompok murid Guyun. Dari Sumo membunuh Lu Yuanding dan anggota klan Lu lainnya, hingga melarikan diri dari sembilan murid markas Guyun, semuanya jelas. Cuu! Semuanya jelas dan jelas. Sumo tidak hanya membunuh Tuan Muda Liu, tetapi juga beberapa murid di markas Guyun. Itu hanya untuk Yang Mulia Lord Huoihua dan Lin Peng. Agak mengejutkan bahwa latihan Sumo tampaknya berbeda dari rumor. Dikabarkan bahwa Sumo memupuk kekuatan kekacauan, tetapi dalam gambar, seluruh tubuh Sumo menyilaukan dengan cahaya ungu, yang sama sekali bukan adegan kekuatan kekacauan. Namun, dalam gambar, mereka tidak dapat melihat napas Sumo, juga tidak dapat melihat tauis memacam apa yang dipraktikkan Sumo. Sumo, dewa ini terutama menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping dan menghancurkan jiwamu untuk memurnikan jiwamu. Tiba-tiba, raungan keras terdengar dari mulut Yang Mulia Guru Liu Kong, seperti ledakan yang menggelegar, penuh amarah yang tak ada habisnya, dan bubuk yang mengguncang olah utama langsung menghilang di gunung yang menggantung. Set. Saya segera melihat Yang Mulia Guru Liu Kong, meraih prasasti rusak Tuan Muda Liu, bergegas ke langit berbintang, dan pergi dengan cepat. Casting prasasti dewa tidak hanya dapat merekam adegan para murid sebelum kematian mereka, tetapi juga mengunci lokasi kematian. Yang Mulia Tuan Liu Kong dapat langsung menemukan tempat Tuan Muda Liu meninggal. Apa masalahnya? Ini Yang Mulia Tuan Liu Kong. Ada apa dengan Yang Mulia Tuan Liu Kong? Mengapa kamu sangat membenci Sumo? Di atas gunung, semua orang di markas awan kuno dikejutkan oleh Auman Yang Mulia Guru Liu Kong, dan banyak orang berjalan keluar dari istana tempat mereka tinggal dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Segera, hampir semua orang tahu bahwa itu adalah Tuan Muda Liu, yang dibunuh oleh Sumo. Banyak murid Gu Yun gempar. Apakah Sumo ini akan mati melawan Gu Yun Star Alliance? Situasi yang akhirnya tenang perlahan, saya khawatir karena kematian Tuan Muda Liu, Tianlan dan Gu Yun akan bertarung lagi. Istana Perak dengan gerbang tertutup. Di istana yang agak gelap, ada tiga orang yang duduk, satu pria dan dua wanita, Ling Chang, Lin Yia, dan Kuan Ruhai. Apa yang Sumo pikirkan, dia benar-benar membunuh Tuan Muda Liu. Kuan Ruhai memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, ini benar-benar menamparkan pantat harimau. Dia tidak takut, Lin Yia menggelengkan kepalanya dan berkata, kepada Sumo saat ini, siapa yang berani membunuhnya? Kalian berdua, kami akan mencoba yang terbaik untuk tetap low profile di masa depan, dan jangan tinggalkan Gu Yun jika tidak ada yang penting. Ling Chang berkata dengan sungguh-sungguh. Adik perempuan, apakah Anda khawatir yang mulia Liu Kong akan marah kepada kami? Lin Yia bertanya. Ya, Ling Chang menganggup, hubungan mereka dengan Sumo sudah terkenal dan harus diwaspadai. Jangan khawatir, Junior Sister, meskipun Sumo adalah Junior Brother kami, tetapi kami tidak melanggar aturan, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada kami. Lin Yia menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, Zun Liu Kong terutama ingin menggunakan kita untuk membuat pisau, tetapi yang pertama tidak akan setuju. Lin Yia tidak peduli dengan kekhawatiran Ling Chang. Lagi pula, jika mereka marah karena hubungan mereka dengan Sumo, mereka akan mendapat masalah ketika Gu Yun dan Tian Lan menyerang beberapa waktu lalu. Tetapi, pada kenyataannya, mereka semua tenang dan tidak ada apa-apa. Sumo belajar di bawah bimbingan Mahaguru Jin dan berasal dari cabang Taisheng. Ini hanya sebuah identitas. Kebencian Gu Yun terhadap Sumo hanya untuk individu, bukan terhadap mereka. Jika tidak, seluruh cabang Taisheng akan menderita. Itu benar, Ling Chang, kamu tidak perlu khawatir. Kuan Ruhai menganggup dan berkata, dengan dukungan lor pelanggar hukum, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat yang mulia Liu Kong, itu hanya pencapaian kecil di alam ciptaan, sedangkan yang mulia Fawu adalah seorang master di alam ciptaan. Di aliansi bintang awan kuno, kecuali pemimpinnya, hanya ada beberapa manusia yang dapat dibandingkan dengan Dharma tanpa menghormati Tuhan. Saya mengerti, singkatnya, lebih memperhatikan dan jangan keluar jika Anda tidak ada hubungannya. Ling Shan mendesak. Keduanya mengangguk. Sekarang hal besar seperti itu terjadi, mereka secara alami akan mencoba untuk tidak menonjolkan diri. Tidak buruk, alam agung Xiao Cheng telah berhasil membunuh Liu Gong Xi. Di istana perak lain, reinkarnasi Tianzun duduk sendirian, matanya terkulai. Di aliansi bintang awan kuno, dia hampir tidak memiliki kontak dengan siapapun, dan tidak ada yang datang untuk menghubunginya. Cepat, cepat, dengan kecepatanmu, alam ciptaan tidak jauh. Reinkarnasi Tianzun berbisik pada dirinya sendiri, napasnya sangat tertahan, seolah-olah dia adalah orang biasa, tanpa aura kultifasi. Namun, jika ada master terhormat dari alam penciptaan di sini, Anda dapat melihat sekilas bahwa reinkarnasi Tianzun saat ini telah mencapai pencapaian kecil di alam tertinggi, yang hampir sinkron dengan sumo. Bagian atas gunung gantung, di depan gerbang istana emas. Tuhan Yang Maha Esa Tai Ying dalam jubah putih berdiri tegak dan menatap langit berbintang. Dia sudah tahu alasan kemarahan Tuhan Liu Gong. Liu Gong, oh Liu Gong, aku harap kamu tidak terlalu gila. Yang Mulia Tai Ying menghela nafas pelan. Meskipun dia berharap Liu Gong dapat membunuh sumo, dia juga tidak ingin Liu Gong terlalu berisik, menyebabkan Yun dan Tianlan Kuno berperang dengan cara yang serba bisa. Warriors Promise Bab 2807, Tuhan Yang Biadab. Jade Rockstar, berkeliaran sendirian di langit berbintang, telah memasuki bidang bintang yang paling sunyi. Tidak ada satu bintang pun di sekitar tempat ia masuk ke mata. Pada saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak Yu Yan Star meninggalkan tempat asalnya. Dalam setengah bulan, posisi Jade Rockstar jauh dari posisi semula. Di seluruh Jade Rockstar, orang-orang dari Sandman yang tiada taranya telah membentuk formasi besar yang mengisolasi nafas, dan tidak akan ada kebocoran nafas. Saat ini, kepala istana Rende sedang memanipulasi Yu Yan Sing untuk mengemudikan jalan. Raja Pedang Pamungkas sedang mundur, memengaruhi kultifasi ranah tertinggi Xiao Cheng, sementara Raja Primordial kekacauan dan longcang berurusan dengan Sandman yang tak tertandingi, dan bahkan seluruh bintang Batu Giok. Pada saat ini, prestise Sandman yang tak tertandingi di Jade Rockstar telah mencapai puncaknya, dan dia khawatir akan membuka mulutnya. Tidak ada yang berani melawan, bahkan sepatah kata pun untuk membantah, dan semua kekuatan menyerah. Ini adalah kasus dengan orang-orang. Ketika dihadapkan pada penindasan dan memiliki kesempatan untuk melawan, mereka tidak akan menyerah dengan rela. Namun, karena tidak ada kesempatan untuk melawan saat itu, demi hidup, saya hanya bisa menyerah. Untuk mengintegrasikan seluruh Jade Rockstar, Primal Chaos King memanggil semua kekuatan di Jade Rockstar, besar dan kecil, termasuk kekuatan kecil yang tidak memiliki yang terkuat di alam tertinggi, tetapi hanya yang terkuat di dunia. Kerajaan Dewa Raja Ribuan susrain atau patriark dari pasukan besar dan kecil berkumpul di gerbang surgawi yang tiada taranya untuk mematuhi perintah Primal Chaos King. Primal Chaos King membagi ribuan kekuatan di Jade Rockstar menjadi dua cabang dan sepuluh divisi. Kenapa dua sepuluh? Artinya, dua kekuatan paling kuat, keluarga Chunyang dan Fenghuo Senzong, akan berfungsi sebagai dua cabang, yaitu cabang kiri dan cabang kanan, dan sepuluh kekuatan lain yang sedikit lebih rendah akan berfungsi sebagai sepuluh cabang. Dua vaksi memimpin sepuluh vaksi, masing-masing memimpin lima vaksi, dan sepuluh memimpin ribuan pasukan yang tersisa, dan mereka dibagi ke dalam level-level yang ketat. Di masa depan, hanya perlu bagi keluarga Fenghuo Senzong dan Chunyang untuk bertanggung jawab kepada Senmen yang tiada taranya. Pada saat yang sama, semua kekuatan dan semua properti harus diperiksa oleh orang-orang Senmen yang tak tertandingi, dan tiga puluh persen dari pendapatan bulanan harus dibayarkan, dan seterusnya. Singkatnya, Jenderal Raja Keos Yuan Yuan Xing mengelola dengan baik dan teratur, dan tidak ada kekurangan sumber daya. Orang-orang dari Senmen yang tiada taranya hanya perlu berlatih keras. Saudara Sumo, Yuan Xing tidak bisa berkeliaran di luar sepanjang waktu. Penting untuk menetap, ini bukan cara untuk terus seperti ini. Di istana, Sier dan Sumo duduk tegak, kepalanya bersandar di bahu Sumo, dan dia berbisik. Sier sangat menikmati saat ini. Dia tenang dan hangat dengan suaminya. Saya berhenti setelah beberapa saat, terutama karena saya takut ditemukan oleh orang-orang Guyun, jadi saya harus terus bergerak maju dan sering mengubah arah. Sumo membelai rambut Sier dan berkata sambil tersenyum. Dalam periode waktu ini, dia tidak sepenuhnya mengabaikan masalah ini, dan memikirkan berbagai cara untuk menghilangkan kemungkinan sisa nafas di langit berbintang. Lalu tempat seperti apa yang akan kamu temukan untuk menetap di Jade Rockstar? Sier bertanya. Tentu saja itu adalah langit berbintang yang paling sunyi. Tidak ada bintang lain. Setelah beberapa tahun, Sandman yang tiada taranya cukup kuat, dan sumber daya Yuyan Star tidak dapat dipenuhi, jadi kami akan bermigrasi. Sumo mengatakan, tentang pengaturan Yuyan Star, dia memiliki rencana terperinci. Jade Rockstar tidak boleh menetap di bidang bintang dengan bintang padat, yang mudah menimbulkan bencana, cukup temukan bidang bintang yang mati. Selain itu, bintang Batu Giok tidak dapat diperbaiki di satu tempat sepanjang waktu, ia akan bergerak sedikit sesekali, yang terutama untuk mencegah aliansi bintang awan kuno tidak dapat menemukannya. Tentu saja, ini hanya untuk waktu yang singkat. Jika Guyun menolak untuk menyerah, dengan energi dari Guyun Star Alliance, dia pasti akan dapat menemukannya, tetapi Sumo memiliki rencananya sendiri. Di langit berbintang ini sekarang, tidak ada bintang di sekitar sejauh mata memandang, jadi itu pantas. Sier mengerutkan bibir merahnya dan berkata dengan lembut. Hanya beberapa hari ke depan, aman. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap wajah cantik Sier dan bertanya, di mana Muli. Biasanya, Sier bersama Muli, tetapi hari ini dia sendirian, yang membuat Sumo sedikit bingung. Saudari Muli telah mundur, dia akan mencapai alam atas. Sier berkata dengan lembut, sejauh ini, banyak dari orang-orang mereka di Istana Dewa Langit telah mencapai puncak Raja Dewa tingkat tinggi. Itu hanya setengah langkah dari alam tertinggi. Dapat dikatakan bahwa tidak akan lama sebelum pembangkit tenaga listrik dari Divine Gate Supreme Realm yang tiada taranya akan muncul dalam Batch, dan kekuatan mereka akan meroket dengan cepat. Lalu kenapa kamu tidak mundur? Sumo bertanya sambil tersenyum. Bukankah aku ingin berduaan denganmu? Sier memutar matanya dan berkata, He he, itu bagus, ayo cepat selagi Muli pergi. Mulut Sumo melengkung menjadi senyum jahat, mengambil Sier, dan berjalan ke kamar di Istana. Di langit berbintang, Yang Mulia Guru Liu Kong berdiri sendiri. Di tangannya, dia memegang pecahan stela yang dicor oleh Dewa. Menurut panduan fragment prasasti yang dilemparkan oleh Dewa, tempat Tuan Mudaliu dan sekelompok murid Gu Yun jatuh ada di sini. Namun, pada saat ini, tidak ada apa-apa di sini, hanya langit berbintang yang kosong. Di kejauhan, ada beberapa bintang kecil bersinar samar. Karena setengah bulan telah berlalu, masih ada beberapa aura yang tersisa di sini, tetapi karena pertempuran, itu sangat beragam. Segera setelah dia menunjukkan tubuhnya, Yang Mulia Liu Kong terbang menuju bintang di kejauhan, dan dalam sekejap, dia datang ke langit di atas bintang itu. Matanya seperti listrik, memindai seluruh bintang di depannya, dan kemudian tiba-tiba meraih bintang itu dengan tangannya yang besar. Ah! Apa masalahnya? Ada seruan seru, dan saya melihat ada empat prajurit yang secara paksa diserap dari bintang-bintang dan langsung dibawa ke depan Yang Mulia Guru Liu Kong. Keempat prajurit ini hampir semuanya adalah orang tua, dan masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik puncak di atas bintang ini, dan mereka semua adalah kultivasi dari alam tertinggi. Tuan terhormat bertanya kepada Anda, apakah Anda menemukan pertempuran di langit berbintang tidak jauh beberapa waktu lalu? Kulit prajurit yang berada di puncak alam atas berubah secara dramatis. Anda adalah Yang Mulia Tuan Liu Kong. Seorang lelaki tua tampak khawatir. Sebagai orang yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, dia mengenali Yang Mulia Liu Kong, yang terkenal di dunia besar Yunlan. Tuan Liu Kong tampak acu tak acu, tidak kembali ke kata-kata lelaki tua itu, hanya menatap keempat orang itu dengan mata dingin. Kita semua melihat pertempuran terakhir, kata lelaki tua lainnya. Lalu apa? Yang Mulia Liu Kong terus bertanya. Kemudian, setelah membunuh banyak orang, pria tak tertandingi dari gerbang surgawi melarikan diri, dan melarikan diri bersama Yu Yan Sing. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, mereka semua memiliki keraguan tentang situasi Yu Yan Sing. Saya mengerti, saya juga tahu gerbang surgawi tak tertandingi yang mendominasi di Yu Yan Star, tetapi mereka tidak campur tangan. Dalam konfrontasi pertama antara klan Lu dan Shen Men yang tak tertandingi, mereka tahu tentang itu, dan mereka juga bertanya tentang situasi beberapa bintang Batu Giok. Melarikan diri ke arah itu, Yang Mulia Liu Kong terus bertanya. Meskipun dia bisa merasakan arah kepergian Yu Yan Sing, dia masih perlu memastikannya. Arah itu, orang tua lain menunjuk dan menunjuk ke arah Yang Mulia Guru Liu Kong. Yang Mulia Liu Kong mengangguk sedikit, dan kemudian dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan semburan energi mengalir ke arah empat lelaki tua di depannya. Ledakan. Raungan terdengar, dan keempat lelaki tua di depannya segera berubah menjadi kabut darah yang menghilang bersama angin. Empat pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi, di bawah gelombang Yang Mulia Liu Kong, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, dan mereka benar-benar menghilang. Kamu tidak bisa membantumu, persetan. Yang Mulia Liu Kong berkata dengan acu tak acu, meskipun dia juga tahu bahwa bahkan jika mereka berempat mencoba menyelamatkan Tuan Muda Liu, akan sangat sulit untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka juga terkutuk. Keempat orang ini adalah orang-orang terkuat yang paling dekat dengan tempat kejadian. Mereka gagal menyelamatkan semua ini dan tidak memenuhi syarat untuk hidup lagi. Menghancurkan. Kemudian Yang Mulia Guru Liu Kong tidak bermaksud menyerah sama sekali, ia menepuk tangannya, memikirkan bintang-bintang di bawah, dan menekannya. Kekuatan telapak tangan yang agung, sangat besar hingga tak terlukiskan, menghantam bintang dengan ganas. Ledakan. Dalam sekejap, suara keras mengguncang langit, dan bagaimana bintang biasa bisa menahan telapak tangan Lord Liu Kong yang marah, dan tiba-tiba meledak. Bintang-bintang besar runtuh, berubah menjadi debu tak berujung dan abu terbang, menyapu langit berbintang yang tak berujung. Di atas bintang-bintang, makhluk tak berujung dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya hampir musnah dalam sekejap. Beristirahatlah dengan tenang, anakku, ada jauh lebih banyak orang yang dikuburkan bersamamu daripada ini. Setelah membantai bintang dan makhluk hidup yang tak ada habisnya, Yang Mulia Guru Liu Kong menarik nafas dalam-dalam, dan dia merasa jauh lebih santai. Setelah itu, dia melintas dan mengejar ke arah Yu Yansing melarikan diri. Warriors Promise Bab 2808, tinggalkan sekali lagi. Jade Rockstar berkeliaran di langit berbintang selama lebih dari sebulan, mengubah arah berkali-kali, dan akhirnya berhenti, dan berhenti di bidang bintang yang sunyi. Sejauh ini, Yu Yansing untuk sementara berhenti berkeliaran di langit berbintang. Semuanya dilakukan dengan tertib, Yu Yansing dikelola dengan tertib, Sandman yang tiada taranya berkembang dengan mantap, dan kekuatannya terus bertambah. Hampir setiap beberapa hari, seseorang menerobos ke ranah supremasi. Di antara gerbang surgawi yang tiada taranya, dapat dikatakan bahwa bintang-bintang menyilaukan. Orang-orang kuat melompati gerbang naga satu demi satu, mencapai ranah supremasi. Hanya dalam waktu dua bulan, lebih dari 20 orang di gerbang surgawi yang tiada taranya telah mencapai alam tertinggi, dan kecepatan pertumbuhannya luar biasa. Beberapa orang, seperti pusat kekuatan klan naga, atau pusat kekuatan klan kekacauan, pada awalnya sangat berbakat dan mengumpulkan banyak. Mereka mandai ketika mereka dibatasi oleh dunia yang tandus. Setelah itu, dia juga dengan bangga menerobos belenggu. Tentu saja, Chaos Yuan King, Rende, Long Chang, dan Ultimates Sword King semuanya telah mencapai titik kesuksesan kecil di alam tertinggi. Semua murid yang telah mencapai alam tertinggi dipromosikan menjadi sesepuh satu demi satu. Awalnya, hanya ada tiga penatua di gerbang surgawi yang tiada taranya, dan ada lebih dari 20 penatua sekaligus. Menurut instruksi Sumo, setelah tinggal selama lebih dari dua bulan, Yuan Star mulai berkeliaran lagi, tanpa tujuan, berkeliaran, khususnya menuju bidang bintang mati. Di istana, di dalam ruang rahasia. Tubuh Sumo penuh dengan aura, dan kekuatan kekacauan beredar di seluruh tubuhnya. Setelah tiga atau empat bulan kultifasi, basis kultifasinya cukup solid. Selain itu, saat ini, kekuatan sumbernya telah digabungkan dengan kekuatan sembilan hukum. Hukum pemanggilan dan hukum guntur dari tahap awal tingkat ke-8 juga telah diintegrasikan dan dikuasai olehnya. Dia merasa hampir bisa mencoba menyerang alam atas. Besar. Segera, Sumo mengeluarkan sejumlah besar originium dan mulai menelannya. Sumber energi mengalir ke dalam tubuh, Sumo memurnikan dengan cepat, dan napas terus menjadi kaya, tetapi, yang mengecewakannya, setelah tiga hari kerja keras, dia masih gagal. Hampir. Sumo berhenti berkultifasi. Dia tidak sabar. Itu normal bahwa dia tidak bisa menerobos. Karena terlalu cepat, jika Anda bisa menerobos sekarang, itu sedikit tidak normal. Bahkan untuk seorang seniman bela diri yang jenius, dibutuhkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, untuk mencapai prestasi kecil di alam tertinggi hingga pencapaian besar di alam agung. Meski berbeda, ia ingin mencapainya hanya dalam beberapa bulan. Menerobos lagi agak berlebihan. Raja Yuan, datang menemuiku. Perasaan spiritual Sumo tergerak, menemukan Primal Chaos King, dan memintanya untuk datang. Segera, Primal Chaos King tiba dan berjalan ke ruang rahasia tempat Sumo berada. Sumo, ada apa? Raja Yuan bertanya langsung ke intinya. Jika aku pergi, bisakah kalian berdua mempertahankan sekte Fenghuo di Fain dan keluarga Chunyang? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia ingin meninggalkan jade rockstar, jadi tidak perlu tinggal di sini selamanya. Itu bukan masalah besar, Primal Chaos King merenung sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, kekuatan seniman yang tiada taranya jauh dari yang sama seperti beberapa bulan yang lalu. Tentu saja, yang paling penting adalah kekuatan tempur puncak. Fenghuo Shenzong dan keluarga Chunyang, yang terkuat adalah semua karakter dari alam tertinggi. Saat ini, seniman yang tiada taranya tidak memiliki orang-orang kuat dari alam tertinggi. Namun, Primal Chaos King yakin bahwa kekuatannya dengan Rende, Long Chang, dan Ultimates Swat King tidak jauh lebih lemah daripada dua dari keluarga Chunyang dan Fenghuo Shenzong. Bakat putaran, mereka adalah eksistensi kelas satu di dunia tandus pada awalnya, dan mereka semua menerima roh primordial yang diberikan oleh Sumo di tahap selanjutnya, dan kekuatan serta bakat mereka telah sangat diperkuat. Aku akan meninggalkan jadi rockstar, dan senmen yang tiada taranya akan diserahkan kepadamu. Jika Anda khawatir bahwa Anda tidak akan dapat mengendalikan keluarga Chunyang dan Fenghuo Shenzong, saya akan menekan penguasa Fenghuo Shenzong dan keluarga Chunyang. Jangan sampai mereka melakukan yang sebaliknya, kata Sumo. Tidak, selama ini, ada orang-orang di sekte yang terus-menerus menerobos ke alam tertinggi. Hanya dalam beberapa bulan, tidak hanya orang tua, Rende, Longchang, dan Raja Pedang Tertinggi masing-masing mencapai alam supremasi, tetapi juga muncul. Lebih dari 20 prajurit yang berada di alam atas, dan semua berita ini telah diteruskan. Orang-orang dari keluarga Fenghuo Shenzong dan Chunyang telah lama takut dan bodoh, dan mereka telah menyerah lebih teliti. Sambil tersenyum, dia berkata dengan sedikit emosi. Setiap bulan, orang-orang dari dua kekuatan besar ini datang ke Peerless Sandman untuk membayar Origins Tone dan sumber daya lainnya. Melihat peningkatan pesat dalam jumlah sesepuh tertinggi Sandman tak tertandingi, orang-orang dari kedua kekuatan ini sangat terkejut. Dan penasaran. Orang-orang ini semakin menghormati Sandman yang tak tertandingi, dan mereka menghormati dari lubuk hati mereka. Karena, itu benar-benar menakutkan. Untuk kekuatan seperti Fenghuo di Fain Sekte dan keluarga Chunyang, tidak buruk untuk dapat memupuk seorang seniman bela diri tertinggi selama ratusan tahun, dan di Sekte yang tiada taranya, itu sesederhana makan dan minum, tertinggi para pejuang kerajaan sedang melihat peningkatan. Khusus untuk Chaos Yuan King dan Great Elder Elder De, Elder Kedua Long Chang, dan Elder Ketiga Ultima Te Swat King. Beberapa bulan yang lalu, mereka berempat hanya berada di awal alam tertinggi. Hanya dalam beberapa bulan, keempatnya telah mencapai pencapaian kecil dari alam tertinggi. Hal semacam ini, Sekte Fenghuo yang lengkap dan keluarga Chunyang tidak masuk akal. Ini adalah seorang pejuang dari alam tertinggi Xiao Cheng. Dua kekuatan utama mereka dapat berkultivasi satu dalam dua atau tiga ribu tahun. Ini sudah sangat kuat. Namun, di Senmen yang tiada taranya, ada empat dalam sekejap mata. Bagaimana ini? Bisakah itu mengejutkan? Bukan untuk ditakuti. Menurut momentum ini, bukankah setelah beberapa tahun, akan ada ribuan prajurit alam tertinggi di gerbang surgawi yang tiada taranya, dan bahkan maha guru dari alam keberuntungan. Itu yang terbaik, Su Mo mengangguk. Karena Fenghuo Senzong dan keluarga Chunyang telah menyerah sepenuhnya, dia tidak perlu khawatir, jika tidak, dia hanya bisa membunuh lagi. Namun, untuk amannya, jika kamu pergi, lebih baik pergi secara rahasia, dan jangan menarik perhatian mereka. Primal Chaos King menginstruksikan bahwa semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Ya. Su Mo mengangguk dan melanjutkan, setelah saya pergi, Anda akan membawa Yuyan Star ke arah Tianlan Star Alliance, tetapi jangan memasuki lingkup pengaruh Tianlan. Oke, Raja Kekacauan Primal mengangguk. Dia sebenarnya memiliki rencana terperinci untuk pergerakan Yuyan Star. Ya, kembalilah, aku akan pergi nanti. Su Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Chaos Yuan King pergi, Su Mo memanggil ayahnya Su Hong, Muli, Sier, Di Si, dan kerabat serta teman-teman si Kong Yan ke istana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Su Mo, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu? Setelah mengucapkan selamat tinggal, si Kong Yan mengajukan permintaan dengan wajah. Dia ingin mengikuti Su Mo. Ada banyak manfaat. Berkultivasi dengan baik, jangan terburu-buru. Su Mo hanya menanggapi permintaan si Kong Yan. si Kong Yan segera putus asa dan berhenti berbicara. Suamiku, kali ini dengan Tuan Mudaliu dan yang lainnya, pasti akan ada banyak gangguan di aliansi bintang awan kuno. Aku ingin tahu apakah Siaomo akan baik-baik saja. Muli berkata dengan ekspresi serius. Khawatir. Apa yang disebut kekhawatiran seorang ibu yang melakukan perjalanan seribu mil adalah kebenarannya. Su Siaomo telah lama pergi dari Yu Yan Star. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke aliansi bintang awan kuno. Jangan khawatir tentang dia, tidak ada yang mengenalnya. Su Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, Siaomo mungkin dalam bahaya ketika dia berada di luar, tetapi masalah ini tidak akan pernah menempatkannya dalam situasi berbahaya. Oke. Muli menganggup tak berdaya, dia tidak berdaya. Semuanya, aku pergi, jaga dirimu. Su Mo tidak berkata apa-apa lagi, berdiri dan mengepalkan tinjunya ke semua orang. Hati-hati. Hati-hati. Su Mo, hati-hati saat berada di luar. Petik 2. Petik 2. Semua orang membuka mulut mereka dan menatap Su Mo. Saya akan. Su Mo menganggup, dan kemudian, tanpa banyak bicara, pergi. Dia tidak membuat banyak keriuhan. Kecuali orang-orang dekat ini, sebagian besar murid Sandman yang tiada taranya tidak tahu bahwa dia akan pergi. Su Mo diam-diam meninggalkan Jade Rockstar, tanpa sadar, setelah memasuki langit berbintang, dia mengikuti pergerakan Jade Rockstar dan kembali. Setelah terbang selama dua hari, dia berhenti, dan roh terlarang dilepaskan, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari roh terlarang. Kerumunan itu padat, tak terhitung, ratusan ribu. Ini hanya beberapa anggota klan Lu yang tersisa. Anda bebas, Su Mo berkata dengan keras, melihat banyak anggota klan Lu di depannya. Orang-orang dari klan Lu semua ketakutan, tetapi hati mereka penuh kejutan. Mereka benar-benar dibebaskan. Kemudian, semua orang mencegah Su Mo kembali, dan mereka pergi dengan gagah dan cepat. Pergi, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menghilang dari pandangan Su Mo. Segera, Su Mo melepaskan sekelompok orang dari klan Lu, dan kelompok kedua pergi dengan cepat. Dengan cara ini, Su Mo melakukan hal yang sama dan membagi jutaan anggota klan Lu menjadi sepuluh kelompok dan membebaskan mereka. Sepuluh kelompok orang dari klan Lu tidak terbang ke arah yang sama, tetapi tersebar ke segala arah. Kerumunan yang kuat membangkitkan suasana di langit berbintang. Sekarang, Yu Yan Star seharusnya aman. Melihat ini, Su Mo menghela nafas panjang. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah demi keselamatan Yu Yan Sing. Meskipun saat ini, tidak ada orang kuat dari Guyun yang telah melacak Yu Yan Star, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan melacaknya. Oleh karena itu, orang-orang dari klan Lu ini adalah solusinya. Jutaan orang, tersebar ke segala arah, meninggalkan nafas yang tak terhitung jumlahnya, sangat kacau, tidak peduli seberapa kuat orang yang melacaknya, akan sulit untuk terus melacak bintang Batu Giok. Warriors Promise sebab 2809, rencana Tuan Liu Kong. Setelah semuanya selesai, Su Mo mengelak dan pergi, berlari kencang di lautan bintang yang luas, dan dengan sengaja meninggalkan beberapa aura di belakang. Kali ini, Su Mo tidak ingin kembali ke Tianlan, tetapi ingin tahu tentang situasi terkini di dunia Yunlan. Yang paling penting adalah baginya, untuk meningkatkan kekuatan basis kultivasinya, dia membutuhkan penjarahan. Selanjutnya, itu adalah prajurit yang kuat yang menjarah. Dan dia tidak ingin membunuh orang yang tidak memiliki ketidakadilan dan kebencian sesuka hati, jadi dia hanya dapat menemukan orang-orang yang merindukannya. Su Mo pergi, dan langit berbintang terdiam. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi sosok itu datang dengan cepat dan berhenti di langit berbintang ini. Orang yang datang adalah Yang Mulia Guru Liu Kong. Melihat langit berbintang yang tak terbatas, wajah Yang Mulia Liu Kong acuh tak acuh. Dia melacaknya selama beberapa bulan, tetapi dia masih tidak bisa melacak keberadaan sumo dan jadi rockstar. Bukan karena kecepatannya lambat, tetapi hampir tidak ada aura yang tersisa di langit berbintang. Jika bukan karena kultivasinya yang kuat dan persepsi yang sangat tajam, akan sulit untuk mengejar ketinggalan di sini. Jadi, dia mengambil banyak jalan memutar. Melihat langit berbintang di depannya, dia bisa merasakan aura kuat yang tertinggal. Aura ini sangat banyak dan kacau, dan setidaknya mereka ditinggalkan oleh ratusan ribu orang. Suasana kacau menyebar ke segala arah, membuatnya tidak mungkin untuk dilacak. Berengsek! Wajah Yang Mulia Guru Liu Kong pucat pasi. Setelah mengejarnya begitu lama, dia tidak bisa melacaknya, yang membuat kemarahan di hatinya naik ke tingkat yang baru lagi. Mungkin seharusnya tidak datang. Setelah kurang condong, Yang Mulia Tuan Liu Kong menghela nafas, ingin menemukan Sumo, yang merupakan proposisi yang salah. Karena, Sumo harus memiliki pemahaman yang baik untuk berkeliaran di langit berbintang, jika tidak, ia harus kembali ke aliansi bintang Tianlan sesegera mungkin. Dan jika dia ingin berurusan dengan Sumo, dia harus mulai dengan aliansi bintang Tianlan. Memikirkan hal ini, dia sudah memiliki solusi di benaknya, dia berhenti melacak, berbalik dan kembali, menuju aliansi bintang awan kuno dengan kecepatan tercepat. Kecepatan Yang Mulia Guru Liu Kong sangat cepat, dan hanya butuh setengah bulan untuk kembali ke Gunung Suspendet. Tepat setelah kembali ke Gunung Suci Gantung dan kembali ke istananya, Lord Tai Ying datang ke pintu. Tuan Liu Kong, itu sangat masuk akal. Di aula, Venerable Master Tai Ying sedikit mengepalkan tinjunya ke Venerable Master Liu Kong, melihat penampilan pihak lain, dia sudah tahu hasilnya, kali ini Liu Kong keluar dan tidak menemukan apa-apa. Apa masalahnya? Tuan Liu Kong bertanya dengan acuh tak acuh. Hubungannya dengan Tai Ying tidak buruk, tapi juga tidak baik. Dalam pikirannya, Tai Ying hanyalah seorang junior. Tuan Liu Kong, jika Anda ingin membunuh Sumo, saya juga ingin membunuh Sumo. Kami memiliki musuh yang sama, jadi tentu saja kami harus bekerja sama dengan Tulus. Meskipun ada banyak Lord, mereka pada dasarnya memiliki pemikiran mereka sendiri. Jadi, dia ingin bergabung dengan Liu Kong untuk menemukan cara menyelesaikan Sumo. Ya, saya sudah punya solusi. Yang Mulia Liu Kong menganggup, dia secara alami tidak akan meragukan tujuan Yang Mulia Tai Ying, dan dia juga pergi ke Tianlan dengan insiden terakhir. Oh, apa yang bisa dilakukan Yang Mulia Liu Kong? Yang Mulia Tai Ying mendengar kata-kata itu dan sedikit terkejut. Jika kamu ingin membunuh Sumo, kamu masih membutuhkan Tianlan untuk mengambil tindakan. Yang Mulia Guru Liu Kong berkata, Apa yang Anda maksud dengan ini? Tuan Tai Ying bertanya. Dia sebenarnya menebak metode Liu Kong, tapi dia masih ingin memastikannya. Selama Tianlan melindungi Sumo, mustahil bagi kita untuk membunuhnya. Satu-satunya cara adalah meminta Tianlan mengambil inisiatif untuk menjatuhkan Sumo. Tuan Liu Kong tampak dingin, duduk di aula, dan melanjutkan, selama kita memiliki cukup keripik, jangan khawatir Tianlan tidak akan menyerahkan Sumo. Tuan Liu Kong, menurut Anda tawar-menawar seperti apa yang bisa memaksa Tianlan untuk tunduk? Tai Ying menghormati kata tuannya. Dalam periode waktu ini, meskipun konflik antara Gu Yun dan Tianlan telah berkurang, levelnya telah meningkat. Banyak tetua Tianlan, atau murid jenius dari markas, telah keluar satu demi satu untuk melawan muridku Xiang Dou dari Gu Yun, dan orang-orang ini adalah alat tawar-menawar kita. Yang Mulia Tuan Liu Kong sedikit menyipitkan matanya. Selama beberapa orang penting di Tianlan ditangkap, tawar-menawar ini sudah cukup, dan Tianlan dapat ditekan untuk menyerahkan Sumo. Tuan Tai Ying yang terhormat, saya juga telah memikirkan metode ini sebelumnya, tetapi ada risiko besar. Jika Tianlan benar-benar marah dan perang pecah antara kedua belah pihak, apa yang harus saya lakukan? Tuan Tai Ying bertanya, kebijaksanaannya, ini bukan tanpa pemikiran. Namun, dia tidak berani melakukannya. Karena dia tidak dapat menanggung konsekuensinya, meskipun dia dihormati sebagai Tuan, tetapi di antara Tuan Gu Yun yang terhormat, kekuatannya adalah salah satu dari sedikit orang terbawah. Tidak masalah, Master Dewa akan memahami ukurannya. Yang Mulia Guru Liu Kong berkata, dia secara alami mengetahui hal ini. Oke, tunggu kabar baik dari Yang Mulia Liu Kong. Yang Mulia Tai Ying mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ayo! Duduk sendirian di aula, Yang Mulia Guru Liu Kong memberikan minuman ringan, dan kemudian, seorang pria parubaya berpakaian hitam datang dengan cepat dari kedalaman istana. Tuan, tolong beritahu saya. Pria parubaya berbaju hitam berlutut dengan satu lutut di hadapan Yang Mulia Guru Liu Kong, suaranya rendah. Orang ini adalah pelayan dari Yang Mulia Guru Liu Kong. Di Gunung Suci Suankong, para murid dapat mengatur pelayan, dan Yang Mulia tidak terkecuali. Meskipun pria parubaya berpakaian hitam ini adalah seorang pelayan, kultivasinya setinggi kesempurnaan tertinggi, dan dia telah mengikuti Yang Mulia Guru Liu Kong selama seratus ribu tahun. Hei Shen, Anda membawa Tuan Dewa secara lisan, dan memesan cabang Dasen, cabang Qinghua, cabang Tian Cheng, cabang Bai Yue. Murid-murid markas besar Tianlan muda yang sangat kuat, semakin berbakat mereka, semakin mereka ingin ditangkap. Yang Mulia Liu Kong pergi ke hutan, dan dia memesan lusinan cabang, yang semuanya melekat padanya. Di aliansi bintang awan kuno, faksi-faksi itu kompleks, dan banyak cabang akan melekat pada satu tuan. Tentu saja, ada juga beberapa cabang yang akan dilampirkan kelebih dari satu lord secara bersamaan. Ini bukan konflik. Adapun hutan lebat, karena, pada saat ini, Yang Mulia Liu Kong belum siap untuk menunjukkannya, jangan sampai Yang Mulia lainnya menghentikannya. Ya, Black Mountain setengah bayar berpakaian hitam mengangguk, segera bangkit dan pergi, dan pergi untuk memberi perintah. Tuying sangat senang akhir-akhir ini, karena dia membunuh banyak orang Gu Yun dan menjarah banyak sumber daya. Terakhir kali ketika Sumo hendak meninggalkan Tianlan, Tuying telah mendekati Sumo dan mengatakan bahwa Ye Wuki ingin mengundang Sumo keluar untuk berurusan dengan orang-orang Gu Yun. Ye Wuki adalah murid markas besar Tianlan yang berkali-kali menemukan kesalahan pada Sumo dan mengeluh bahwa Sumo dibawa bencana oleh Tianlan. Saat itu, Sumo menolak. Namun, pada akhirnya, Tuying mengikuti Ye Wuki dan keluar bersama, bersama dengan Fugan. Di antara bintang-bintang, Ye Wuki berpergian dengan Tuying dan Fugan, dan mereka bertiga cepat. Kalian berdua, sangat dekat dengan aliansi bintang awan kuno, apakah ada bahaya? Selama penerbangan, Fugan berbisik. Karena menyinggung Sumo, Ye Wuki gagal mengundang Sumo, jadi dia mengundangnya dan Tuying keluar, dan ingin mereka berdua membantu meringankan hubungan dengan Sumo. Namun, mereka memang memiliki banyak hasil dalam dua bulan terakhir. Jangan khawatir, tidak akan ada banyak bahaya. Kali ini, kita akan membuat masalah besar. Ye Wuki menggelengkan kepalanya dan berkata, Oh, apa tujuanmu? Mata Tuying berbinar, dia dan Ye Wuki keluar, dan hasilnya bahkan lebih besar dari terakhir kali dia keluar dengan Sumo. Terutama, Ye Wuki tahu banyak tentang Guyun. Kali ini, Tuying jauh lebih percaya diri daripada terakhir kali, karena dia telah mencapai tahap pertama dari alam tertinggi. Ayo pergi ke bintang Suanyu. Ye Wuki berkata sambil tersenyum. Di mana bintang Suanyu? Tuying bertanya, Fugan juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ada terlalu banyak bintang di dunia hebat Yunlan, ratusan juta, miliaran, dia tidak mungkin mengetahui semuanya. Suanyu eksing, hanya sehari perjalanan dari aliansi bintang awan kuno cabang Kinghua. Di atas bintang ini, banyak orang berbakat adalah murid dari cabang Kinghua awan kuno, dan banyak yang bahkan cabang Kinghua. Para tetua cabang Tiongkok dan para murid dari markas besar. Kata Ye Wuki. Perjalanan sehari. Tuying dan Fugan mendengar kata-kata itu, hati mereka sedikit terkejut, ini sangat dekat, bintang ini hampir berada di tepi aliansi bintang awan kuno. Itu terlalu berbahaya. Sumo membunuh Tuan Muda Guyun, Liu. Dia mendengar bahwa Yang Mulia Liu Kong sangat marah. Selama waktu ini, sejumlah besar orang dari Guyun keluar untuk menyerang dan membunuh orang-orang dari Tian Lan. Ayo pergi ke Suanyu Star, risikonya terlalu besar. Kata Fugan. Yakinlah, karena konflik antara Tian Lan dan Guyun, tidak ada seorang pun dari Tian Lan yang berani datang ke tempat yang begitu dekat dengan Guyun. Yang disebut tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, rakyat Guyun tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan berani pergi ke Suanyu Star. Ye Wuki tersenyum sedikit, seolah semuanya terkendali. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menghina di hatinya. Dia terlalu malu untuk melakukan ini. Mungkinkah dia digigit ular selama sepuluh tahun dan takut pada tali? Bagaimanapun, Fugan ditangkap oleh Guyun dan hampir tidak pernah kembali. Saudara Tuying, bagaimana menurutmu? Fugan melirik Tuying. Dia masih mengagumi Tuying. Dalam waktu singkat, dia juga telah melihat kekuatan Tuying, yang pasti berada di peringkat yang sama. Keberadaan yang paling menantang surga selain sumo. Kamu bisa mencobanya, Tuying berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu singkat ini, konflik antara Guyun dan Tianlan menjadi lebih serius karena pembunuhan Tuan Mudaliu. Tempat di dekat Guyun lebih aman. Jika itu masalahnya, maka aku akan menyerahkan hidupku untuk menemani pria itu. Fugan menghela nafas, karena Yewuki dan Tuying akan pergi, tidak mudah baginya untuk mundur. Segera, mereka bertiga berhenti berbicara, tetapi bergegas pergi. Saat mereka semakin dekat dan dekat dengan jangkauan kekuatan Guyun, mereka bertiga menjadi lebih berhati-hati, dan bahkan penampilan dan aura mereka disembunyikan. Warriors Promise Bab 2810, sedih tiga orang. Tidak butuh waktu lama bagi Tuying dan ketiganya untuk menjadi cukup dekat dengan apa yang disebut bintang Suanyu. Dari waktu ke waktu, mereka dapat bertemu dengan beberapa pejuang, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Lagi pula, ada banyak prajurit yang datang dan pergi ke sini setiap hari, dan aliansi bintang awan kuno tidak mungkin menyelidiki mereka satu persatu. Pergi, pergi ke bintang Suanyu. Yewuki menunjuk dan menunjuk ke sebuah bintang di hadapannya. Bintang ini sangat besar, milik bintang sedang dan besar, jauh lebih besar dari Yuyan Star, tentu saja, dibandingkan dengan Guyun dan Tianlan. Untuk bintang-bintang itu, mereka hanya dapat dianggap sebagai bintang biasa. Setelah itu, mereka bertiga berlari menuju Suanyu Star secepat kilat, dan segera mendarat di Suanyu Star. Semuanya, banyak anggota klan Suanyu Ek Sing semuanya adalah murid dari cabang King Bua Awan Kuno. Mereka sering datang ke bintang ini, dan kami akan terus membunuh mereka. Yewuki berkata kepada Tu Ying dan Fugan. Keduanya menganggup, dan kemudian, ketiganya berjalan bersembunyi dan menghilang ke kota Suanyu Ek Sing yang makmur. Keluarga Zhang adalah salah satu keluarga paling kuat di Suanyu Ek Sing. Patriark, Suanyu Ek Sing telah mendatangi tiga orang yang mencurigakan. Seorang prajurit setengah bayar yang bungkuk melapor kepada kepala keluarga Zhang tua di ruangan itu. Bagaimana basis kultivasinya, apa yang mencurigakan? Tanya kepala keluarga Zhang. Ada puluhan ribu, ratusan ribu prajurit masuk dan keluar dari Suanyu Ek Sing setiap hari, yang sangat banyak. Namun, beberapa waktu yang lalu, cabang King Hua datang ke hutan lebat dan meminta mereka untuk memantau bintang Suanyu dan langit berbintang di sekitarnya untuk menemukan siapapun dari Tianlan. Meskipun keluarga di Suanyu Star tidak berpikir bahwa seseorang dari Gu Yun berani datang ke Suanyu Star, mereka masih menjaganya dengan ketat. Setiap saat, ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang memantau seluruh bintang Suanyu dan langit berbintang besar di sekitarnya. Basis budidaya tidak terlalu tinggi. Orang terkuat seharusnya adalah alam tertinggi Xiao Cheng. Keberadaan ketiga orang ini agak aneh. Yang paling penting adalah mereka semua tampaknya sengaja menyembunyikan napas dan penampilan mereka. Pria parubaya bungkuk itu jujur. Mengatakan bahwa kultivasinya setinggi alam tertinggi Xiao Cheng, jadi dia secara alami dapat melihat melalui banyak hal tersembunyi. Perhatikan ketiga orang ini, dan segera laporkan perubahan apapun. Zhang Patriarch memerintahkan agar dia tidak membiarkan siapapun mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa ketiga orang ini milik Tianlan. Ada ribuan kekuatan di dunia Yunlan, dan semua jenis kebencian itu rumit. Siapa yang tahu jika itu adalah seseorang dari pasukan terdekat lainnya? Ya, pria parubaya yang bungkuk itu menjawab, dan segera membungkuk dan berjalan pergi. Namun, hanya dua jam kemudian, dia kembali lagi. Ketiga orang ini memulai dan diam-diam menyerang dan membunuh seorang anggota keluarga Wei. kata pria parubaya yang bungkuk. Siapa dari keluarga Wei? Tanya kepala keluarga Sang. Meskipun keluarga Wei ada di Suanyue Xing, meskipun kekuatan mereka tidak sebagus keluarga Sangnya, mereka masih merupakan kekuatan besar. Mes, Wei, kata pria parubaya yang bungkuk. Mes, Wei, ketika Patriark Sang mendengar kata-kata itu, matanya berbinar. Tai Wei ini adalah penatua cabang Qinghua dari aliansi Bintang Awan Kuno. Wei Taigang dibunuh oleh ketiga orang ini dalam serangan diam-diam tak lama setelah kembali dari cabang Qinghua. Ini sangat rahasia, kata pria parubaya yang bungkuk. Laporkan masalah ini kepada Tuan Tianjue dari cabang Qinghua. Kepala keluarga Sang berkata, Nyonya Wei adalah anggota cabang Qinghua, dan dia tidak akan mengurusnya. Dia hanya perlu melapor ke Master Tianjue. Ya, pria parubaya yang bungkuk itu pergi dengan cepat. Selusin jam kemudian, pria parubaya yang bungkuk turun ke Suanyue Xing dengan seorang pria tua. Orang tua ini tidak lain adalah Guru Zhang Renji, kepala tetua cabang Qinghua, yang mulia guru Tianjue. Penatua cabang terbunuh, dan Tuan Tianjue datang sendiri. Di mana? Setelah turun ke Suanyue Xing, Lord Tianjue segera bertanya kepada pria parubaya yang bungkuk itu. Tunggu, Tuan yang mulia. Pria parubaya yang bungkuk segera mulai memanggil informasi. Keberadaan ketiganya berada di bawah pengawasan keluarga sangnya. Segera, pria parubaya yang bungkuk menerima balasan dan berkata, kalian bertiga berada di White Night City, guru akan ikut denganku. Kemudian, pria parubaya yang bungkuk itu membawa guru surgawi dan buru-buru menuju sebuah kota di Suanyue Xing. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke White Night City. begitu dia berjalan ke kota, seorang pejuang muda datang ke sisi pria parubaya yang bungkuk dan Tianjue, dan berkata, mereka ada di penginapan. Pemuda itu menunjuk ke sebuah gedung berlantai tujuh tidak jauh dari situ. Iya. Master Tianjue mengangguk, dan kemudian tubuhnya langsung terbang ke langit, terbang di atas penginapan dalam sekejap, dengan gelombang tiba-tiba dari lengan bajunya yang besar. Ledakan Dengan ledakan keras, penginapan tujuh lantai di bawah langsung menghilang menjadi abu dan berubah menjadi debu tak berujung dengan gelombang Master Tianjue. Apa masalahnya? Ya Tuhan, ada apa? Siapa ini? Ada ledakan seruan, ada banyak prajurit yang tinggal di penginapan, tidak kurang dari ratusan orang. Orang-orang ini tidak terluka, dan mereka semua terkejut. Uh gelombang-gelombang. Ye Wuki, Tu Ying, dan Fugan semua ada di sana, dan mereka bertiga melebarkan mata dan tampak bingung. Saat ini, mereka bertiga sedang berdiskusi. Karena, di bintang Suanyu, Guyun memiliki banyak orang. Mereka telah membunuh satu orang, dan mereka sekarang merencanakan, memperkosa sejumlah besar orang dan kemudian pergi. Akibatnya, di tengah diskusi, penginapan itu langsung hancur. Itu mereka bertiga. Pria parubaya yang bungkuk datang ke Jin Wushang dan menunjuk Ye Wuki dan yang lainnya. Master Tianjue tampak acu tak acu, matanya terkulai, dan dia melirik Ye Wuki dan Tu Ying dan Fugan. Lari. Ketiga Tu Ying kembali sadar dalam sekejap, dan mereka segera mengerti bahwa identitas mereka telah terungkap, dan sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik kesempurnaan tertinggi. Jika Anda tidak dapat melarikan diri, itu pasti jalan buntu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, mereka bertiga serempak, dan tubuh mereka naik ke langit dalam sekejap, melarikan diri ketiga arah. Haha, di depan orang tua ini, semua tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri. Tuan Tianjue tertawa. Pertama, dia menertawakan Tu Ying dan mereka bertiga karena terlalu mandiri. Kedua, dia sangat gembira, dan kesempatan untuk membuat jasa datang. Dia mengenali Fugan secara sekilas, sehingga identitas ketiga Fugan siap diungkap, yang semuanya adalah murid Tianlan. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Guru Liu Kong melewati hutan dan mencoba yang terbaik untuk menangkap para jenius dan pembangkit tenaga listrik Tianlan. Untuk alasan ini, dia mengirim seribu tetua, hampir menguras tulang punggung cabang Qinghua. Dan sekarang, seorang murid jenius Tianlan telah datang ke pintu. Fugan adalah jenius Tianlan. Dia pernah berada di bawah kendali sumo, jadi Tianjue secara alami akrab, dan karena dua lainnya bersama Fugan, mereka pasti bukan orang biasa. Set. Master Tianjue bergerak, dia melambaikan lengan bajunya yang besar lagi, dan tiba-tiba, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang padat, seperti bunga pir dalam badai hujan, menyerang dan membunuh ketiga tuying. Tentu saja, Master Tianjue ingin menangkap ketiga Fugan, bukan membunuh mereka, jadi dia cukup terukur. Tidak baik. Ketiga tuying menjadi pucat karena terkejut, karena, bahkan jika Master Jue Surgawi meninggalkan tangannya, mereka juga merasakan kengerian serangan ini, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Pada saat itu, tidak ada cara untuk menghindarinya, tetapi untuk memblokirnya. Minum. Tuying minum dengan keras, berbalik dalam sekejap, dan kekuatan kekosongan tak berujung mengembun menjadi perisai besar. Namun, meskipun tuying telah mencapai alam kultivasi dari alam tertinggi, dia tidak setingkat dengan makhluk tertinggi. Ledakan. Setelah ledakan, perisai yang dipadatkan oleh kekuatan kekosongan langsung hancur, dan tuying hampir ditusuk oleh ratusan pedang tajam. Fugan hampir sama, kekuatannya tidak sebaik tuying, di mana dia bisa memblokir serangan dari maha guru dan dia langsung ditusuk ke sarang lebah, darah mengalir di sekujur tubuhnya. Kekuatan Yewuki adalah yang terkuat, dan bakatnya mungkin tidak sebagus tuying, tetapi, bagaimanapun, itu adalah kultivasi dari alam tertinggi Xiao Cheng. Aku melihatnya, sebuah pisau panjang muncul di tangannya, menebas dengan liar, mencoba untuk memblokir pedang padat itu. Namun, dia tidak bisa menghentikannya. Dalam ledakan suara, dia terluka parah. Lusinan pedang tajam menembus tubuhnya, dan pedang panjang di tangannya tersingkir. Wuz! Mereka bertiga tidak mati. Bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka masih bisa melarikan diri selama roh mereka masih ada. Bagi tuying, tubuh bahkan kurang penting. Setelah nyaris tidak memblokir satu putaran, ketiganya terus melarikan diri. Yewuki dan Fugan Xiao tidak dirasuki oleh jiwa mereka. Dengan tubuh mereka yang terluka parah, mereka dengan cepat melarikan diri. Dan tuying bahkan lebih kuat. Tubuhnya langsung runtuh dengan percaya diri dan menghilang menjadi kekuatan kekosongan yang tak ada habisnya. Hah! Master Tianjue tercengang, tetapi dia meremehkan ketiga orang ini, dan dia tidak berharap dapat melarikan diri begitu cepat. Tapi itu saja. Kedua tangannya yang besar tiba-tiba meraih ke arah Yewuki dan tuying. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan keras, seperti lolongan serigala yang menakutkan. Mengaum. Raungan besar mengguncang langit, membentuk gelombang suara keras, melonjak menuju tempat tuying menghilang. Serangan gelombang suara menghancurkan segalanya, lebih cepat dari dua tangan besar sumbernya, setengah dari peluang kota malam putih langsung musnah, dan banyak orang mati secara tragis. Ah! Ceritan bergema di kehampaan, dan sosok tuying muncul kembali, tetapi jatuh langsung ke bawah, menghantam tanah. Tuying benar-benar dalam keadaan koma. Di bawah serangan gelombang suara, jiwanya rusak parah. Yewuki dan Fukian juga tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka melawan dengan putus asa, bagaimana mereka bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan agung di alam atas. Dalam sekejap, keduanya tertangkap. Selamat tinggal. Petik 2 Untuk menerima Tuying yang sudah tidak sadarkan diri, Master Tianjue mengangguk pada pria parubaya yang bungkuk itu, dan kemudian pergi. Kali ini, ketika mereka bertiga tertangkap, Tuying, dan Auman Master Tianjue hampir menghancurkan White Night City, tetapi dia tidak peduli, kehidupan semut tidak perlu dikhawatirkan. Setelah kembali ke cabang King Hua, Master Tianjue segera mulai menyiksa Yewuki dan Fugan. Sangat mudah bagi guru surgawi untuk mengetahui identitas Yewuki dan Tuying, karena baik Yewuki maupun Fugan tidak menyembunyikannya. Karena mereka ditangkap hidup-hidup, mereka hampir pasti mati. Tidak buruk. Master Tianjue sangat gembira, Yewuki, Fugan, dan Tuying semuanya adalah murid dari markas besar Tianlan, dan mereka semua adalah murid jenius, terutama Tuying, yang sebenarnya adalah seorang junior yang diajar oleh Yang Mulia Guye. ini berat. Tanpa penundaan, Master Tianjue segera membawa Tuying dan ketiganya ke Gunung Suci Suankong, dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Liu Kong, dan dia dipuji oleh Yang Mulia Liu Kong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!